Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mahasiswa Yang keren-keren Sekalian Dari FKUIN ini Tidak terasa Kita tinggal beberapa kali Pertemuan Tetapi Insyaallah Silahat urahmat kita Ya dan Kekeluargaan kita Akan tetap terjaga Walaupun Walaupun entah nanti lewat WA dan seterusnya Tanpa harus mengurangi Pahala dari Kekeluargaan tersebut Nah pada Kesempatan siang hari ini Ya teman-teman Seperti yang kemarin Saya sampaikan Saya ulang sedikit Mengapa kok harus ada Presentasi Ya selain Sebagai penugasan Juga menjadi Sarana bagi teman-teman Nantinya Kedepannya itu Pasti butuh Dan harus bisa Ya karena Tuntutan dari Profesi Ya Sebagai seorang dokter Ya Bukan hanya hebat Dari segi penelitian Bukan hanya hebat Dari segi Keterampilan Ya tapi juga Hebat Dari segi Pendidikan Ya edukasi Jadi bagaimana Kita menyampaikan Sesuatu yang sulit Menjadi mudah Kepada masyarakat Minimal kepada pasien kita Minimal kepada pasien kita Kan gak mungkin kita nanti Kalau pasien atau keluarga Pasien membutuhkan Keterangan Yang kita omongkan itu Bahasa medis Bahasa anatomi Bahasa patofisiologi Ya yang Orang awam gak paham Bener orang awam Nanti akan Mantuk-mantuk Ya eduk Ya eduk Tapi kan tidak Tidak paham apa yang Mereka dapati dari Sang dokter tersebut Itu ya teman-teman ya Jadi pada hari ini Dimulai dari Mbak Ketua ya Siap ya Mbak Ketua Dokter Dila Oke Silahkan Mbak Dokter Dila Untuk Presentasi Yang mudah-mudah saja Monggo bisa di Share screen Apakah sudah muncul Nge Gus PPT-nya Siap Sudah Baik saya izin Untuk memulai Monggo Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi disini Saya akan Mempresentasikan Mengenai Jurnal Yang berjudul Pengaruh Terapi bekam Terhadap Kadar asam urat Penderita Hiperurisemia Nah Untuk isi presentasinya Nanti adalah Terbelakang Tujuan Metode Hasil Pembahasan Kesimpulan Dan juga Daftar pustaka Dari jurnal Yang telah Saya Baca Sebelumnya Nah Untuk latar Belakangnya Disini Dari data WHO Di dunia Penyakit asam urat Itu tercatat Sebanyak Seribu pria Berusia 35 sampai 45 tahun Nah 15 orang Di antaranya Itu Menderita Gut Nah Para ahli Mengatakan Satu di antara 100 orang Beresiko Mengidap Penyakit Gut Tersebut Nah Itu kan Tadi Untuk yang Di dunia Untuk di Indonesia Sendiri Kejadian Gut Ini Juga Terus Meningkat Dan Bertambah Banyak Pada tahun 2012 Sendiri Ada sebesar 24,3% Laki-laki Dan 11,7% Pada Perempuan Itu Menderita Gut Nah Kita tahu Bahwa Seharusnya Kadar Asam 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 Orat Dalam Tubuh Kita Atau Dalam Serum Itu Harus Seimbang Antara Proses Produksinya Dan Sekresinya Nah Ketika Terjadi Ketidak Seimbangan Maka Keadaan tersebut Ini Akan Menyebabkan Kondisi Hiperurisemia Artinya Ada Kelebihan Asam Orat Di Dalam Serum Tubuh Kita Nah Hiperurisemia Yang Berkepanjangan Itu Dapat Menyebabkan Beberapa Penyakit Seperti Gut Atau Asam Orat Artritis Gut Kemudian Juga Dapat Menyebabkan Pembentukan Tofus Kemudian Dapat Menyebabkan Kelainan Ginjal Nefropati Pembentukan Batu Orat Pada Saluran Kencing Nah Selanjutnya Dari Penelitian Ini Memiliki Tujuan Untuk Mengevaluasi Bagaimana Efek Pemberian Terapi Bekam Terhadap Kadar Asam Orat Penderita Hiperurisemia Nah Untuk Metodenya Disini Saya Menggunakan Dua Jurnal Untuk Membandingkan Apakah Benar Dari Terapi Bekam Itu Benar Memberikan Hasil Untuk Menurunkan Kadar Asam Orat Atau Tidak Nah Untuk Jurnal Yang Pertama Metode Penelitiannya Itu Adalah Kuasi Eksperimen Untuk Desain Penelitiannya Yang Digunakan Itu Adalah Tugrup Prites Dan Juga Post-test Desain Dengan Menggunakan Kelompok Kasus Dan Juga Kelompok Kontrol Nah Untuk Yang Surnal Pertama Ini Nantinya Akan Dibandingkan Sebelum Dan Sesudah Diberikan Terapi Bekam Nah Ada Juga Kelompok Kasus Dan Juga Kelompok Kontrol Untuk Kelompok Kasus Ini Adalah Kelompok Dari Penderita Yang Mengidap Hiperurisemia Dan Dilakukan Terapi Bekam Sementara Untuk Kelompok Kontrol Ini Adalah Para Penderita Hiperurisemia Namun Tidak Diberikan Terapi Bekam Jadi Nanti Akan Dibandingkan Bagaimana Keduanya Apakah Memang Terapi Bekam Ini Memberikan Efek Atau Tidak Nah Kemudian Untuk Yang Jurnal Kedua Penelitian Ini Menggunakan Penelitian Eksperimen Juga Dengan Menggunakan Rancangan Penelitian Non Randomize Pre-test Post-test Kontrol Group Design Nah Ini Hampir Sama Juga Untuk Jurnal Yang Kedua Karena Menggunakan Metode Penelitian Dan Juga Rancangan Penelitian Yang Sama Yaitu Membandingkan Sebelum Dan Sesudah Pemberian Terapi Bekam Seperti Itu Nah Kemudian Dari Jurnal Yang Pertama Untuk Sample Penelitian Itu Adalah Penderita Asam Urat Yang Berobat Di Klinik Rumah Sehat Islam Haira Dan Bersedia Menjadi Responden Untuk Jumlah Sample Sendiri Sebanyak 30 Orang Yang Diambil Secara Asidental Sampling Artinya Tidak Ada Kriteria Khusus Seperti Itu Sementara Untuk Yang Jurnal Kedua Sample Penelitian Itu Secara Purposive Sampling Ada Kriteria Kriteria Yang Digunakan Untuk Menentukan Sample Atau Kriteria Inklusi Di Antaranya Laki-laki Atau Perempuan Dengan Usia 20 Sampai 50 Tahun Kemudian Menderita Hiperurisemia Tidak Mengkonsumsi Obat Penurun Asam Urat Kemudian Tidak Ada Riwayat Mendapatkan Tindakan Terapi Bekam Dalam Waktu Satu Bulan Terakhir Dalam Waktu Pelaksanaan Penelitian Juga Tidak Menderita Penyakit Berat Maupun Kronis Dan Bersedia Menjadi Subjek Penelitian Nah Untuk Hasilnya Ini Yang Pertama Ini Dari Hasil Jurnal Satu Disini Rata-rata Kadar Asam Urat Sebelum Dan Sudah Dilakukan Terapi Bekam Pada Kelompok Kontrol Nah Untuk Kelompok Kontrol Ini Seperti Yang Saya Bilang Sebelumnya Dia Itu Tidak Diberikan Tidak Diberikan Terapi Bekam Aslinya Di Jurnalnya Itu Hanya Saja Orang-orang Yang Di Kelompok Kontrol Ini Dia Ini Mencoba Untuk Memperbaiki Pola Hidup Dan Juga Melakukan Aktifitas Seperti Olahraga Nah Ternyata Dari Hasil Tersebut Terdapat Penurunan Kadar Asam Urat Sebesar Yang Awalnya 7,8 Menjadi 6,1 Nah Ini Terjadi Penurunan Namun Penurunannya Ini Hanya Sedikit Atau Tidak Signifikan Sementara Di Tabel Yang Sampingnya Pada Kelompok Kasus Dimana Kelompok Kasus Ini Yang Memang Diberikan Terapi Bekam Itu Yang Awalnya 7,1 Menjadi 4,5 Artinya Terdapat Penurunan Yang Cukup Signifikan Seperti itu Nah Kemudian Pada Pada Jurnal Yang Kedua Disini Juga Ada Kelompok A Dan Kelompok B Nah Kelompok A Dan Kelompok B Ini Sama Yang pertama Untuk Terapi Bekam 1 Jadi Disini Itu Dilakukan Dua Kali Terapi Bekam Untuk Terapi Bekam 1 Yang Pertama Dari Hasilnya Disini Kan Ada Pre Dan Juga Pos Nah Untuk Yang Pre Itu Awalnya Untuk Responden Yang A 1 Itu Awalnya 7,3 Kadar Asam Urat Kemudian Setelah Dilakukan Terapi Bekam Tahapan Pertama Ini Menjadi 6,4 Artinya Terjadi Penurunan Kadar Asam Urat Sebesar 0,9 Kemudian Begitu Pula Pada Pasien Yang Kedua A 2 Yang Awalnya 6,9 Menjadi 6,8 Artinya Terjadi Penurunan 0,1 Sementara Itu Disini Terdapat Perbedaan Untuk Pasien Yang Ketiga Karena Di Pasien Ketiga Ini Bukannya Menurun Malah Justru Bertambah Nah Untuk Faktor Bertambah Ini Mengapa Nanti Akan Dibahas Di Bagian Pembahasan Nah Kemudian Disini Itu Terapi Bekam Itu Dilakukan 2 Kali Jadi Setelah Terapi Bekam Satu Dilakukan Lagi Terapi Bekam Yang Kedua Dimana Awalnya Pasien Yang A1 Itu 5,7 Kemudian Postnya Ini 6,4 Nah Yang Ini Justru Bertambah Tapi Berbeda Dengan Pasien Yang Kedua Sampai Kelima Ini Yang Awalnya 6,8 Menjadi 6,2 Artinya Mengalami Penurunan Sebesar 0,4 Sampai Seterusnya Pasien Kelima Juga Mengalami Penurunan Kemudian Untuk Kelompok B Ini Juga Sama Ya Hampir Sama Seperti Yang Kelompok A Jadi Disini Awalnya Yang B1 Pada Sebelum Diberikan Terapi Bekam 11,7 Kemudian Menjadi 11,2 Setelah Dilakukan Terapi Bekam Artinya Terjadi Penurunan Kadar Asam Uratnya Sebesar 0,5 Dan Begitu Seterusnya Nah Disini Memang Ada Responden Atau Ada Sampel Penelitian Yang Mengalami Penurunan Dan Peningkatan Namun Yang Peningkatan Ini Hanya Sebagian Kecil Saja Dan Sebagian Besarnya Itu Rata-Rata Memang Mengalami Penurunan Kadar Asam Urat Nah Selanjutnya Disini Adalah Pembahasan Ya Jadi Mengapa Mengapa Bisa Terjadi Hiperurisemia Nah Itu Awalnya Bisa Saja Karena Faktor Makanan Nah Faktor Makanannya Tidak Terkontrol Kemudian Terjadilah Penumpukan Nutrisi Dalam Tubuh Dimana Penumpukannya Ini Biasanya Itu Disebabkan Kadar Purim Yang Tinggi Jadi Misalnya Seseorang Itu Sering Makan Makan Seperti Bayam Kacang-kacangan Seperti Itu Nah Aslinya Bayam Kacang-kacangan Tidak Berbahaya Artinya Dapat Menyehatkan Tubuh Namun Disini Jika Tidak Terkontrol Artinya Jika Mungkin Kelebihan Dalam Mengkonsumsinya Maka Akan Menyebabkan Kadar Purim Dimana Makanan-makanan Tersebut Mengandung Purim Yang Tinggi Ini Akan Menumpuk Nah Ketika Purim Yang Tinggi Itu Menumpuk Maka Ini Akan Menjadi Kristal Asam Urat Nah Selain Makanan Bayam Kacang-kacangan Juga Bisa Disebabkan Oleh Makanan Atau Minuman Yang Tinggi Fruktosa Karena Fruktosa Sendiri Kita Tahu Bahwa Nantinya Itu Akan Dimetabolisme Dan Dipecah Salah Satunya Hasilnya Itu Purim Nah Kemudian Selain Makanannya Tidak Terkontrol Biasanya Penderita Penderita Hiperurisemia Itu Disebabkan Karena Memang Usianya Yang Memang Sudah Menuju Usia Lansia Karena Ketika Lansia Otomatis Metabolisme Tubuh Itu Akan Menurun Sehingga Akan Terjadi Pengendapan Asam Urat Seperti Itu Nah Sekitar 90% Penyakit Asam Urat Ini Disebabkan Karena Ginjal Yang Tidak Mampu Mengeluarkan Asam Urat Dengan Sempurna Melalui Air Seni Dimana Memang Asam Urat Ini Akan Dimetabolisme Pada Ginjal Kemudian Dikeluarkan Melalui Air Kencing Kita Nah Karena Memang Saat Usianya Sudah Lanjut Usia Atau Usianya Sudah Tua Maka Kemampuan Tubuh Ini Sudah Semakin Berkurang Seperti Itu Nah Kemudian Disini Membahas Hasil Jurnal Yang Sebelumnya Dimana Ada Kelompok Kasus Atau Kelompok Yang Mendapatkan Terapi Bekam Nah Penurunan Kadar Asam Urat Terjadi Karena Pasien Melakukan Terapi Bekam 2-3 Kali Dalam Sebulan Dan Mengatur Pola Makan Nah Jadi Penurunan Kadar Asam Urat Tersebut Itu Dilakukan Karena Mereka Memang Melakukan Terapi Bekam Tidak Hanya Sekali Jadi Memang Dalam Sebulan Ini Dilakukan Beberapa Kali Terapi Bekam Sehingga Didapatkan Hasil Yang Cukup Signifikan Dalam Penurunan Kadar Asam Urat Nah Selain Mereka Melakukan Terapi Bekam Ternyata Dari Jurnal Tersebut Juga Memberikan Informasi Jika Para Subjek Penelitian Atau Para Responden Itu Juga Berusaha Untuk Mengatur Pola Makannya Nah Untuk Terapi Bekam Sendiri Mengapa Bisa Dapat Menurunkan Kadar Asam Urat Yaitu Karena Saat Terapi Bekam Ini Maka Melalui Rangsangan Pada Kulit Seperti Sentuhan Pijatan Sayatan Dari Pisau Bekam Atau Lancet Ini Seperti Zat Serotonin Histamin Kemudian Bradikinin Kemudian Ada SRS Juga Nah Zat Zat Tersebut Yang Akan Menyebabkan Terjadinya Penurunan Kadar Asam Urat Dalam Darah Kita Nah Selain Itu Seperti Histamin Histamin Itu Dapat Juga Memperbaiki Sel-sel Yang Sedang Mengalami Radang Seperti Itu Jadi Juga Bersifat Sebagai Anti Radang Nah Kemudian Zat Zat Tersebut Ini Juga Dapat Memicu Terjadinya Pelebaran Pembuluh Darah Kapiler Atau Vasodilatasi Sehingga Pembuluh Darah Itu Yang Mungkin Kebanyakan Bisa Tersumbat Itu Jadi Lancar Kembali Seperti Itu Nah Untuk Kelompok Kontrol Ini Kelompok Yang Tidak Dilakukan Bekam Yang Tidak Dilakukan Bekam Sebagai Pembanding Apakah Mereka Ini Juga Mengalami Penurunan Atau Tidak Karena Di Kelompok Kontrol Ini Mereka Hanya Melakukan Pengontrolan Dalam Asupan Makanan Nah Ini Dibandingkan Dengan Orang-orang Yang Mengontrol Asupan Makanan Ditambah Bekam Nah Ternyata Pada Kelompok Kontrol Ini Mereka Juga Mengalami Penurunan Kadar Asam Urat Namun Hasilnya Tadi Seperti Yang Ada Di Bagian Hasil Itu Tidak Signifikan Ya Artinya Penurunan Kadar Asam Urat Itu Hanya Sebagian Kecil Saja Nah Di Sisi Lain Mereka Itu Juga Melakukan Olahraga Ringan Setiap Harinya Minimal 15 Menit Kemudian Nah Ini Jika Dibandingkan Antara Kelompok Kasus Dan Kelompok Kontrol Memang Sama-sama Memiliki Penurunan Kadar Asam Urat Kemudian Untuk Bekam Sendiri Ini Dapat Dilakukan Pada Beberapa Titik Pertama Bisa Dilakukan Pada Titik Kahil Atau Tengku Kemudian Juga Bisa Dilakukan Pada Kedua Bahu Dan Daerah Punggung Setinggi Ginzel Kanan Dan Kiri Nah Mengapa Karena Pada Daerah Tersebut Dimaksudkan Untuk Membuang Toksin Dan Hasil Metabolit Yang Berlebihan Seperti Tadi Hasil Purin Yang Terlalu Tinggi Nah Itu Harapannya Ketika Dilakukan Bekam Pada Titik Tersebut Akan Memperlancar Sehingga Purin Yang Menumpuk Tadi Ini Bisa Dikeluarkan Oleh Ginzel Sehingga Tidak Terjadi Keadaan Hiperurisannya Seperti Itu Nah Selanjutnya Bisa Dilakukan Pada Punggung Telapak Tangan Kemudian Yang Merupakan Titik Asam Urat Kemudian Bisa Juga Dilakukan Di Kaki Nah Untuk Di Kaki Ini Tepatnya Di Bagian Zulul Kodam Atau Di Bagian Punggung Kaki Nah Juga Bisa Dilakukan Di Titik Iltiwa Atau Di Bawah Mata Kaki Bagian Dalam Nah Kemudian Bekam Ini Dapat Mengurangi Pembengkakan Sendi Juga Nah Kita Tahu Bahwa Ketika Terjadi Hiperurisem Itu Kan Membentuk Tofus Nah Tofus Itu Suatu Kristal Asam Urat Yang Menumpuk Pada Persendian Nah Bekam Ini Tujuannya Itu Salah Satunya Untuk Mengurangi Pembengkakannya Yang Biasanya Terasa Sakit Terasa Nyeri Seperti Itu Juga Dapat Membuang Zat-zat Prostaglandin Dimana Prostaglandin Ini Juga Dapat Memicu Sensasi Rasa Nyeri Nah Kemudian Bekam Ini Juga Memicu Sekresi Z Endorfin Dan Enkevalin Di Dalam Tubuh Yang Berfungsi Sebagai Peradah Nyeri Alami Juga Dapat Meningkatkan Kemampuan Kerja Ginjal Dalam Mengeluarkan Kristal Asam Urat Di Dalam Urin Sudah Nah Untuk Kesimpulannya Sendiri Adalah Berdasarkan Hasil Penelitian Rata-rata Kadar Asam Urat Sudah Dilakukan Terapi Bekam Itu Mengalami Penurunan Nah Rata-rata Penurunan Kadar Asam Urat Pada Kelompok Kasus Lebih Tinggi Daripada Kelompok Kontrol Nah Ini Untuk Daftar Pustakanya Sudah Mungkin Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Ini Bagus Sekali Iman Daftar Pustakanya Saya Cek Mbak Dila Ditampilkan Lagi Dari Jurnal Mana Ini Mbak Dila Jurnal Indonesia Gus Yang Ini Masih Belum Tadi Belum Sempat Nulis Nama Jurnalnya Yang Pertama Ini Jurnal Nurse Dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Oh Iya Oke 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 Siap Ini Sudah Keren Sekali Ya Teman Teman Nanti Jangan Kalah Keren Dari Ketuanya Ya Setelah Ini Ya Oke Mbak Mbak Dokter Dila Sudah Bagus Presentasinya Penerangannya Juga Udah Keren Ya Bagaimana Cara Menerangkan Tentang Asam Murat Ya Dalam Bahasa Bahasa Yang Mudah Dan Seterusnya Kemudian Seperti Menerangkan Tentang Istilah Istilah Panvisnya Tadi Panvisnya Juga Seperti Tofus Ya Kemudian Kadar-kadar Ristamin Fungsinya Apa Itu Udah Bagus Nah Itu Yang Yang Perlu Ditingkatkan Dan Terus Dipakai Nantinya Pada saat Mbak Dila Praktek Dilapang Udah Udah Keren Dan Tadi Pembukaannya Juga Bagus Sampai Sampai Saya Ini Heran Mungkin Memang Sudah Sering Sekali Jadi Pembicara Belum Belum Ya Oke Sudah Bagus Nanti Saat Sedia Skripsi Kan Nanti Akan Seperti Baik Terima Kasih Untuk Mbak Dila Sekarang Ke Hostnya Hostnya Ini Calon Menteri Kesehatan Kita Masa Depan Insyaallah Silahkan Mas Dokter Gustaf Hostnya Hostnya Mas Gustaf Oh Ya Betul Silahkan Ya Baik Sementar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Ya Baik Disini Saya Akan Menyampaikan Terkait Jurnal Yang Saya Temukan Terkait Cumping Therapy For Disease An Overview Of Scientific Evidence From 2009 To 2019 Jadi Artinya Adalah Terapi Bekam Untuk Penyakit Ini Overview Dari Evidence Scientific Dari 2009 Ke 2019 Nah Ini Jurnal Yang Saya Gunakan Untuk Dentas Jurnalnya Jadi Nama Jurnalnya Adalah Dari Jurnal Chinese Journal Of Integrative Medicine Tahun terutnya 2021 Menurutnya Springer Dan DOI Ini Kemudian Volumenya Volumenya Dan Edisinya 5 Dari Alaman 394 Sampai 100 Ini Untuk Dentas Autor Ini Ada Wang Song Zee Dari Departemen Akupuntur Dan Moksi Buchen Siyuan Hospital China Academy Of Chinese Medical Science Beijing China Lu Yong Yi Dari Departemen General Guarman Hospital China Academy Of Chinese Medical Science Beijing China Dan Chen Keji Liu Yeo Dan Liu Longtau Dari Departemen Cardiovascular Disease Ciyuan Hospital China Academy Of Chinese Medical Science Beijing China Jadi Untuk Abstract Dari Journal Tersebut Adalah Terapi Bekam Telah Terima Di Seluruh Dunia Dan Banyak Pelantian Telah Dilakukan Untuk Mengungkap Efek Dan Mekanisme Kuratif Untuk Menevaluasi Efek Terapi Bekam Secara Komprehensif Database Diterusuri Dari 2009 Sampai 2019 Nah Dari Datanya itu Dari Bentuk Meta Analisis Uji Cobat Terkontrol Acak Uji Kili Dan Studi Mekanisme Terapi Bekam Dalam 10 Tahun Dan Diharapkan Dari Studi Itu Bisa Memberikan Referensi Untuk Aplikasi Kili Dan Studi Dari Bekam Nah Untuk Pendahuluannya Jadi Terapi Bekam Telah Digunakan Dalam Caris Medisin Selama Ribuan Tahun Dan Dari Cetan Paling Awal Tampak Dari Dari Sekitar 2000 Tahun Yang Lalu Di Sebuah Buku Kuna Dari Atas Terada Dari 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 Dinasti Hana Literatur Tiongkok Kuno Lainnya Telah Menjelaskan Meta Bekam Terapetik Dan Catan Kas Pengembatan Terapetik Nah Jadi Terapi Bekam Secara Klinis Diterapkan Lebih Luas Untuk Pengembatan Penyakit Dalam Karena Efeknya Pada Pengaturan C dan Aktivitas Darah Nah Setelah Ribuan Tahun Perkembangannya Terapi Bekam Itu Telah Dari Berbagai Bidang Termasuk Dalam Berbagai Bidang Lainnya Nah Jadi Berbagai Jenis Bekam Itu Juga Telah Dikembangkan Seperti Ada Bekam Bambu Bekam Kaca Bekam Keramik Bekam Logam Bekam Ekstrasi Udara Bekam Multifungsi Dan Bekam Vakum Untuk Menevaluasi Terapi Bekam Secara Komprehensif Dirangkum Semua Dari Uji Arsitini Uji Kontrol Tandem Kemudian Uji Klinis Dan Meta Analisis Terapi Bekam Dalam 10 Tahun Sebelumnya Sehingga Bisa Memberikan Referensi Untuk Penelitian Ilmu Dan Aplikasi Klinis Nah Ini Untuk Metode Dari Penelitian Yang Ada Di Jurnal Ini Jadi China Network Knowledge Infrastructure China Scientific Journal Database VIP One Database Dan Chinese Biomedicine Dipapet Dan Web Housen Dicari Terkait Bekam Untuk Studi Yang Diterbitkan Dari Tahun 2009 Nah Untuk Pencarian Itu Menggunakan Kata kunci Capping Terapi Bleeding Capping Wet Capping Dry Capping Flash Capping Herbal Medicine Moving Capping Dan Retain Capping Nah Untuk Hasilnya Di Sini Untuk Studi Efficacy Klinis Terak Bekam Jadi Dari Lima Studi Metal Analysis Terapi Bekam Ada Bukti Kuat Yang Dimasukkan Hanya Ada Lima Bukti Kuat Yang Dimasukkan Yang Pertama Dari Studi Pencarian Dari Yuan Etol Memperkirakan Efek Trafik Bekam Pada Nyeri Leher Itu Hasilnya Menunjukkan Bekam Itu Bisa Lebih Efektif Daripada Dapat Tunggu Dalam Meningkatkan Skor Visual Analog Scale Jadi FRS Kemudian Untuk Study Dari Wang Etol Bekam Itu Menunjukkan Bahwa Bekam Secara Signifikan Dapat Menurunkan Skor Fast Dan Skor Adwestry Disability Index Untuk Pasien Dengan Nyeri Punggung Belakang Kemudian Dari Study Caroline Etol Mempelajari Efek Terapi Bekam Pada Nyeri Punggung Kronis Dan Menunjukkan Bahwa Ada Penurunan Skor Intensitas Nyeri Yang Sektifikan Pada Kelompok Terapi Bekam Daripada Kelompok Yang Tidak Dilakukan Terapi Bekam Nah Dari Studi Dilak Dilak Oleh Lee Etol Itu Mengevaluasi Bahwa Efek Terapi Bekam Pada Osteo Atritis Menujukan Bahwa Dibandingkan Dengan Terapi Pemobatan Barat Bekam Kering Itu Ditambah Pemobatan Barat Secara Signifikan Meningkatkan Rasa Sakit Kekakuan Dan Fungsi Fisik Menurut Indeks Osteo Atritis Jadi Sebenarnya Terapi Bekam Kering Tanpa Ditambah Pemobatan Barat Lebih Baik Daripada Yang Ditambah Pemobatan Barat Tanpa Bekam Kemudian Dari Study Kau Etol Menunjukkan Bahwa Bekam Barat Memiliki Efek Yang Lebih Baik Daripada Pengobatan Sesuai Dengan Jumlah Pasien Sembuh Jumlah Pasien Dengan Gejala Yang Baik Dan Penurunan Kejadian PHN Proses Herpetic Neuralgia Dan Menjadi Pengobatan Efektif Untuk Virus Herpes Suster Kemudian Lanjut ke Studi Mekanisme Terabih Bekam Ini Efek Di Mikrosirkulasi Itu Bisa Memberikan Nutrisi Dan Oksigen Kesel Dan Menghilangkan Sisa Metabolisme Kemudian Perubahan Ayan Darah Mikrosirkulasi Dan Hemoglobin Dapat Mencerbankan Efek Kuratif Dan Perubahan Ini Telah Diteliti Dalam Studi Terabih Bekam Dari Studi Li Etol Menemukan Bahwa Selama Dan Setelah Bekam Ada Penurunan Mencolok Pada Deoxy Hemoglobin Dan Peningkatan Signifikan Pada Oksy Hemoglobin Pada Infraspinatus Tempat Bekam Yang Bermanifestasi Sebagai Penyerapan Oksigen Yang Meningkat Hasilnya Menunjukkan Bahwa Terapi Bekam Itu Bisa Meningkatkan Hemodinamik Untuk Memfasilitasi Fungsi Dari Otot Kemudian Untuk Efek Pada Suhu Kulit Jadi Sebenarnya Suhu Kulit Tabulisme Energi Suhu Ekstral Dan Faktor Lainnya Studi Telah Menunjukkan Bahwa Terapi Bekam Itu Bisa Mengaruhi Suhu Kulit Lokal Dari Penelitian Su Etol Menemukan Bahwa Segera Setelah Pengangkatan Kep Suhu Kulit Tempat Bekam Itu Turun Dibandingkan Dengan Sebelum Bekam Nah Sepuluh Menit Setelah Pengangkatan Kep Suhu Kulit Meningkat Dibandingkan Dengan Tunggu Segera Setelah Pengangkatan Kep Selain Bentab Pada Suhu Kulit Di Lokasi Bekam Lokal Bekam Itu Bisa Pengaruhi Suhu Kulit Yang Ada Di Sekitarnya Dan Penelitian Ini Menemukan Bahwa Terbuk Kep Itu Bisa Menyebabkan Perubahan Suhu Kulit Namun Mekanisme Efek Untuk Selanjutnya Itu Memerlukan Penelitian Yang Lebih Lanjut Kemudian Yang Ketiga Ada Efek Pada Ambang Nyeri Jadi Penentuan Efek Penentuan Ambang Nyeri Itu Manusia Sering Digunakan Untuk Menilai Efek Analgesik Pada Suatu Terapi Untuk Penyakit Nyeri Yang Menyebabkan Manifestasi Kulit Nyeri Nah Dari Studi Yang Dilakukan M.H. Dan Kawan-kawan Dikakam Menemukan Bahwa 160 Menit Setelah Dikakam Tingkat Laktat Dan Rasio Laktat Pada Otot Trapezius Musculus Trapezius Itu Meningkat Secara Signifikan Nah Peningkatannya Itu Mengindikasikan Terjadinya Metabolisme Anaerobik Pada Jaringan Sekitarnya Nah Ambang Nyeri Awal Pasien Dalam Kelompok Nyeri Leher Lebih Rendah Secara Signifikan Dan Sedikit Meningkat Setelah Segera Setelah 290 Menit Kemudian Peringkatan Jangka Pendek Pada Ambang Nyeri Mekanis Dapat Jelaskan Dengan Kontra Iritasi Yang Tidak Terkait Dengan Perubahan Metabolik Nah Untuk Efek Pada Semuka Kebalan Tubuh Disini Study Telah Mengonfirmasi Bahwa Terapi Bekam Itu Bisa Memberikan Efek Kuratif Dengan Mengatur Imunitas Seluler Moral Dan Setokin Terkait Kebalan Tubuh Eritrosit Dari Studi Donskoi Dan Etol Menerapkan Terapi Bekam Untuk Mengobati Pasien Peringkatan NKC Dan Menunjukkan Bahwa Aktivitas NKA Berkurang Pada Hari Ketiga Dan Sepuluh Setelah Bekam Dan Persentase NKA Berkurang Pada Hari Sepuluh Setelah Perawatan Bekam Terakhir NKC Terhadap Peringkatan Bekam Yang Menurun Pada Tiga Sepuluh Dan Sepuluh Hari Setelah Dilakukan Terapi Tukang Kemudian Efek Pada Stres Oksidatif Jadi Ketika Tubuh Mengalami Rangsangan Bahaya Radikal Bebas Atau Fri Radikal Molekular Itu Sangat Aktif Muncul Di Dalam Tubuh Sehingga Bisa Menyebabkan Ketidak Seimbangan Antara Oksidasi Dan Oksidan Atau Stres Oksidatif Akumulusan Dari Fri Radikal Menyebabkan Adanya Kerusaha Daringan Kemudian Dari Studi Yang Dilakukan Tenggir Menerapkan Terapi Buka Basah Pada Pasien Pada Sekarang Yang Sehat Dan Mengupang Darah Fena Dan Sampel Basah Bekam Menemukan Bahwa Sampel Darah Bekam Basah Memiliki Kadar Milo Peroksidase Mal Maldialdehyde Dan Nitric Oksid Yang Tinggi Serta Kadar Super Oksid Disentase Yang Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Darah Fena Kemudian Dari Terapi Bekam Dari Penelitian Sun Et All Mengamati Efek Terapi Bekam Pada Atlet Dengan Perlahan Akibat Olahraga Dan Menunjukkan Bahwa Setelah Latihan Fisik Intensif Atlet Yang Mendapat Terapi Bekam Mengalami Pemulihan Kadar Kreatin Dan Kiknase Lebih Cepat Kemudian Atlet Dalam Kelompok Bekam Menunjukkan Kelolahan Lebih Ringan Dan Hubungan Interpersonal Lebih Baik Menunjukkan Bahwa Terapi Bekam Bisa Menghilangkan Kelolahan Lata Dengan Meningkatkan Kadar Metabolit Tertentu Kemudian Untuk Penelitian Dari Niaser Et All Mempelajari F Bekam Pada Lipoprotein Serum Dimana Penerima Terapi Bekam Mengalami Penurunan Kolesterol LDL Secara Signifikan Dengan Penurunan Kolesterol Total 7% Dan Peningkatan Kolesterol Lipoprotein Minusiasi Tinggi 3% Nah Hasilnya Menunjukkan Bahwa Terapi Bekam Itu Efektif Untuk Menurunkan LDL Serum LDL Dan Mencegah Adanya Atherosclerosis Kemudian Ini Dari Tuditian Et All Menyelidiki Bahwa Efek terbekam Pada Herpetik Neurologia Dimana Setelah Dilakukan Prosedur Bekam Kadar ZP Serum Lokal Berkurang Secara Signifikan Dibandingkan Dengan Sebelum Dilakukan Perawatan Dengan Terbekam Kemudian Dari Studi Lin Et All Mempelajari Efek terbekam Pada Nyeri Punggung Bawah Low Back Pain Dan Melaporkan Penelunan Cortisol Plasma Yang Sini Kerenstah 5 Hari Dapatkan Pemobatan Nah Ini Kemudian Untuk Limitasi Yang Ada Di Adanya Efek Samping Biasa Yang Sering Dilaporkan Di Studi Observasional Itu Untuk Efek Punggungnya Kemudian Abses Lumbal Yang Abses Lumbal Itu Bisa Terjadi Setelah Dilaporkan Bekam Basah Karena Adanya Skarpikasi Pada Daerah Dilakukan Bekam Kemudian Ada Juga Stroke Hemorrhagic Setelah Bekam Ini Kalau Di Daerah Servix Karena Ada Peringkatan Dekan Darah Yang Akut Nah Bekam Juga Ada Kaitannya Dengan Orang Yang Dilakukan Pasca Operasi Jadi Pasca Operasi Sehingga Menimbulkan Adanya Keloid Nah Efek Samping Ini Mungkin Disebabkan Ada Kesalahan Peranapan Dekan Desinfeksi Dari Bekam Yang Tidak Tepat Itu Bisa Menjadi Adanya Adverse Event Atau Efek Samping Dari Bekam Ini Kemudian Dari Juga Ini Tidak Ada Estimasi Ukuran Sample Jadi Sebagian Besar Rujus Coba Itu Tidak Menghitung Ukuran Sample Yang Menyebabkan Penggunaan Ukuran Sample Terlalu Kecil Jadi Tidak Begitu Kuat Sehingga Bisa Menyebabkan Adanya Kesalahan Acak Dan Hasil Nah Ini Metode Blinding Yang Inadekuat Untuk Limit Rata Yang ketiga Jadi Di antara 41 Paper Yang Ditemukan Tidak Ada Menggunakan Metode Blinding Jadi Misal Kalau Dideputkan Kalau Diperawatan Itu kan Bisa Terlihat Langsung Begitukan Tanpa Menutup-nutupi Bagaimana Hasil Penelitian Sejujurnya Sedangkan Kalau Pada Penelitian Yang dilapas Para peneliti Dan Pasien Itu kan Bisa Jadi Datanya Dilakukan Adanya Pemalsuan Jadi Bisa Mengibatkan Bias Yang Menyebabkan Hasil Yang Didapat Itu Kurang Dapat Dianjalkan Nah Kesimpulannya Jadi Penelitian Kini Menegarkan Bahwa Terabat Bekam itu Bisa Secara Efektif Mengobati Berbagai Jenis Penyakit Karena Dapat Mengatur Fungsi Tubuh Melalui Berbagai Anigma Nah Untuk Penelitian Ini Jadi Untuk Penelitian Lebih lanjut Terkait Menelitian Bekam Dan Cara Menghindari Adverse Event Dan Optimalisasi Desain Dan Implementasi Studi Kelenis Diperlukan Agar Bisa Mendapatkan Hasil Penelitian Lebih Baik Baik Sekian Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Gustaf Yang paling awal Tadi Coba Awal Banget Nah ini Ini Skopus Jurnal Internasional Mas Kok Oke Keren Oke Kalau dari Saya Apa ya Untuk Mas Gustaf Presentasinya Kalau Sudah Mulai Panas Yang Ingin Disampaikan Itu Akhirnya Cowopet Bacanya Itu Cepet Model Model Itu Style Itu Style Style Orang Jadi Bukan Bukan Segera Ingin Selesai Tapi Memang Apa Yang Ada Di Pikiran Ini Itu Cepet Jadi Kalau Sudah Makin Peras Makin Cepet Tinggal Nanti Apa Apa Yang Butuh Dijelaskan Lebih Lanjut Ya Itu Dijelaskan Lagi Kayak Banyak Tadi Istilah Istilah Yang Belum Terpaparkan Kalau Jadi Kalau Modelnya Dr. Gustaf Ini Benar Jadi Sebagai Presentasi Presentasi Di kalangan Para Dokter Ini Cocok Kalau Mas Gustaf Nantinya Kalau Sebagai Trainer Di kalangan Orang Awam Pusing Semua Nanti Terus Ini 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 Kalau Kalau Pakai Apa Namanya Ujian Katakannya Ujian Presentasi Dan sebagainya Ini Terlalu Luas Terlalu Luas Banget Karena Nyeri Tadi Ada Nyeri Untuk Leher Kemudian Nyeri Untuk Bunggung Belakang Dan sebagainya Ini Mekanismenya Terlalu Luas Banget Kalau Seandainya Dosennya Seneng Bantai Ini Mas Gustaf Kepalahan Nanti Dibantai Dari Banyak Sisi Kalau Yang Tadi Mbak Dila Cukup Satu Tentang Apa Namanya Apa Tadi Asam Mural Ya Seperti Itu Tidak Apa Ini Ini Bagus Untuk Studi Kalau Jadi Dosen Jadi Pemateria Dikarangan Para Dokter Pas Terus Mungkin Sama Ini Tadi Juga Ada Macem Macem Capping Ada Tricapping Ada Apa Tadi Mas Gustaf Macem Macem Tricapping Kemudian Itu Kan Diambil Dari BOK Ya Banyak 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 Sekali Tadi Ada Yang Dari Apa Namanya Fisioterapi Dan lain-lain Diambil Dari Sana Nah Ini Kelemahannya Satu Kalau Seandainya Ini Ditampilkan Sebagai Tugas Ya Gambarnya Itu Cuman Bekam Kering Sama Bekam Api Tadi Nah Ini Bisa Kalau Sebagai Presentasi Untuk Gambar Ini Kurang Jadi Seandainya Seperti Penurunan Serum Kadar LDL Nah Itu Seharusnya Ditampilkan Bekam Basah Nah Kayak Gitu Jadi Banyak Sisi Kalau Seandainya Dosennya Killer Ini Dan Dosennya Paham Tentang Bekam Wah Ini Ditanya Satu-satu Nanti Ya Tadi Ada Ada Yang Ditampilkan Bekam Api Tapi Pembahasannya Penurunan Kadar Penurunan Suhu kulit Nah Ini Tidak Cocok Nantinya Nah Kayak Gitu Tidak Sih Kalau Ini Lainnya Bagus Banget Ini Ini Keren Ini Sudah Dari Sekopus Sip Berapa Hari Ini Nyusun Tiga Hari Untuk Jurnalnya Sudah Sudah Lama Agus Nyarik Oh Gitu Cuma Agak Lama Jadinya Begitu Ya Oke Keren Keren Sudah Keren Oke Terima Kasih Untuk Dr. Gustaf Bagus Sekali Presentasinya Sekarang Sudah Siap Ya Ini Mas Sahabat Tadi Mas Fauzan Ya Mas Dr. Fauzan Monggo Gitu Siap Sebentar Saya Apa Sudah Terlihat Gitu Sudah Jelas Monggo Jadi Jadi Sebenarnya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Perkenalkan Saya Mumat Fauzan Al-Farizi Jadi Disini Terkait Jangan saya Yang berjudul Pengaruh Terapi Bukam Basah Terhadap Penurunan Kadar Bila Darah Pada Pasir Di Klinik Sahabat Terpon Dianak Nah Untuk Pengarangnya Sendiri Disini Dari Rizal Mustahakim Ladi Ladi Arvita Dan Suri Abi Nah Untuk Dari Tiga Autornya Sendiri Itu Selaku Mahasiswa Atau Mahasiswi Maktifir Keperawatan Di STI Kama Madia Pondiana Lalu Untuk Ya Disini Ada Identitas Jurnalnya Nama Penulisnya Seperti yang Terteran Rizal Mustahakim Ladi Arvita Dan Suriandi Lalu Judulnya Pengaruh Terapi Bekang Basah Terhadap Penurunan Kadar Bila Darah Pada Patien Diabetes Melitus Di Klinik Sahabat Kere Pontianak Lalu Diterbitkan Ya Atau Dipublikasikan Oleh Jurnal Perawatan Dan Kesehatan Nomor Satu Volumen 12 Edisi 6 Tahun 2021 April Nah Mungkin Dari Segi Objektifnya Proposive Sampling Kadar Gula Darah Diukur Menggunakan Alat Safe IQ Lalu Pengukuran Dilakukan Saat Sebelum Dan Sesudah Perlakuan Hipotesisnya Diuji 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 Dengan Menggunakan Uji Parametric Per Di tes Lalu Didapatkan Hasil Penurunan Kadar Gula Darah Sebesar 24,77% Dengan Perbedaan Yang Bermakna Antara Kadar Gula Darah Sebelum Dan Sesudah Diterapi Bekang Basah Dan Didapatkan Kesimpulan Terdapat Perbedaan Yang Bermakna Antara Kadar Gula Darah Sebelum Dan Sesudah Diterapi Bekang Jurnal Ini Dilatar Belakangi Karena Akibat Seperti Yang Kita Tahu Diabetes Melitus Ditandai Dengan Adanya Hiper Gula Darah Sedangkan Untuk Bekang Sendiri Merupakan Metode Pengobatan Dengan Cara Mengeluarkan Darah Yang Terkontaminasi Toksin Atau Oksiden Dari Dalam Subuh Melalui Permukaan Namun Di Indonesia Metode Dan Praktisi Bekang Belum Terstandarisasi Nah Untuk Itu Perlu Diadakan Penelitian Lebih Lanjut Terkait Pengaruh Bekang Dengan Kader Glukosa Darah Penderita Di Tujuan Penelitiannya Tadi Sudah Saya Sebutkan Di Sebelumnya Lalu Untuk Di Metodologi Penelitiannya Sendiri Sudah Sudah Saya Sebutkan Tadi Kalau Penelitian Ini Merupakan Penelitian Kuantitatif Dengan Posi Experimental Design Dengan One Group Pre-test Post-test Design Penelitian Ini Dilakukan Dengan Cara Memberikan Pre-test Sebelum Diberikan Intervensi Atau Terapinya Sendiri Setelah Itu Diberikan Intervensinya Itu Lalu Dilakukan Kembali Untuk Post-test Untuk Kriteria Inklusi Pada Penelitian Ini Yaitu Pengguna Bekam Basah Penderita DM Tipe 2 Yang Bersedia Menjadi Subjek Penelitian Dan Gula Darah Sementaranya Tidak Lebih Dari 250 Miligram Per Desiliter Untuk Kriteria Ekseklusinya Sendiri Ada Yang Tidak Hadir Saat Jadwal Pemeriksaan Lalu Mengalami Efek Samping Terapi Bekam Basah Untuk Penelitian Sendiri Di Sini Pertama-tama Untuk Prakturistik Responden Sendiri Bersara Dengan Jenis Kelamin Dan Usia Lalu Ada Uji Normalitas Pertama Kali Sebelum Dilakukan Uji Perti Tes Disini Terbukti Kalau Data Yang Kita Dapat Yaitu Normal Karena Pada Nilai Signifikan Ini Lebih Dari 0,05 Baik Sebelum Diterapi Maupun Sesudah Nah Perbedaan Kalau Kadar gula Darah Kuasa Pada Penderita DM Sebelum Dan Sesudah Terapi Bekam Basah Disini Terterah Seperti ini Terjadi penurunan Pada Meannya Atau Rata-rata Sebelum Dilakukan Terapi Bekam Basah Ini Rata-ratanya 163,90 Dan Setelah Diterapi Bekam Basah Menurun Menjadi 139,13 Nah Disini Merupakan Hubungan Signifikansi Antara Kadar gula Darah Sebelum Diberikan Tindakan Bekam Dan Kadar gula Darah Sesudah Diberikan Tindakan Bekam Dari Hasil Ini Terdapat Perbedaan Yang Sangat Siktifikan Karena Dari Ujinya Ini Nilai Signifikannya Kurang Dari 0,05 Nah Ini Untuk Perbedaan Pengaruh Kadar gula Darah Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Terapi Bekam Selanjutnya Ada Pembahasan Penelitiannya Sendiri Bekam Itu Berpengaruh Positif Terhadap Kadar gula Darah Pada Pasien DM Nah Penurunan Kadar gula Darah Puasa Penderitaan DM Ini Dapat Disebabkan Oleh Bekam Yang Berperan Menstimulasi Darah Dan Mensuplai Nutrisi Ke Sal-sal Beta Pankreas Nah Kekuatan Isapan Dalam Proses Pembekaman Dapat Mengeluarkan Zajat Sisam Metabolisme Khusus Dari Sirkulasi Portal Di Hati Zat Asam Hexosamin Dari Otot Dan Jaringan Lemak Di Bawah Kulit Sehingga Dapat Membuka Jalan Bagi Kader Gula Dalam Darah Menurun Nah Pada Penelitian Ini Didapatkan Beberapa Keterbatasan Penelitian Yang Pertama Peneliti Tidak Mengetahui Kebiasaan Seperti Makan Aktivitas Fisik Dari Responden Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Penelitian Lalu Yang Kedua Pasien Datang Bukan Murni Penderita DM Melainkan Pasien Dengan Penyakit Dipertensi Nah Yang Terakhir Ada Responden Mengonsumsi Obat Sebelum Dan Sesudah Terapi Bekan Basah Karena Bila Dihentikan Sama Penelitian Tidak Sesuai Dengan Etika Dan Hal Tersebut Dapat Memberikan Pengaruh Pada Hasil Dari Kesimpulan Yang Didapat Pada Penelitian Ini Terdapat Hubungan Yang Bermakna Antara Kadar Gula Daras Waktu Acak Sebelum Dan Sesudah Terapi Bekan Lalu Didapatkan Penurunan Kader Gula Darah Setelah Dilakukan Terapi Bekan Ini Untuk Referensinya Dan Tanda Jurnalnya Seperti Ini Mungkin Seperti Itu Oke Ini Kalau Dari Mas Fauzan Tidak Mirip Kayak Mas Gustaf Semakin Panas Semakin Cepat Tidak Bapak Tapi Saya Suka Gayanya Mas Fauzan Ini Dari Kemarin Ketemu Itu Saya Suka Nah Cuman Ini Untuk DM Harus Diluruskan Lagi Ini Tadi Tidak Ada Ini Rata Rata Respondennya Berapa Orang Tadi Tidak Ada Totalnya Ada 30 Orang 30 Kualitatif 30 Orang Cuman Yang hadir Bukan Penderita DM Sama Untuk Kadar gula Darahnya Rata-rata Masih 160an Gula puasa Gula puasa Oke Nah Ini Untuk DM Diluruskan Ini Bahaya Juga Kalau Sampai Beredar Kemudian Dipotong-potong Oleh orang Yang Tahu Jawab Ya Teman-teman Untuk DM Ini Kalau Sudah Ada Ulkus Diabetikum Ini Jangan Sekali-kali Dibekam Di area Manapun Ya Itu Jangan Sekali-kali Dibekam Kalau Sudah Ada Apa Istilahnya Gangren Kalau Istilah Kita Kan Istilah Teman-teman Ulkus Diabetikum Sudah Ada Gangren Itu Jangan Sekali-kali Kita Bekam Terus Ini Tadi Tidak Ada Seterangkan Juga Titik Bekam Ini Juga Bisa Menyesatkan Masyarakat Kalau Ada Yang Motong Tidak Mendengarkan Penjelasan Dr. Fauzan Dari Awal Ini Bahaya Jadi Kalau Hanya Apalagi Respondenya Tadi Kan Tidak Semuanya Orang-orang Diabet Hanya Gula-gula Darah Berpisar Gula Darah Puasa 160 Kondisi Usianya Berapa Tadi Ada Tidak Mas Fauzan Tidak 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 Sampai 44 Tahun 55 Sampai 64 Tahun Itu Kadar Gula 160 Itu Kalau Dari Teman-teman Itu Masuk Wajar Tidak Itu Untuk Usia 50 50 Tinggi Tinggi Obat 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 Obatan Juga Beresiko Kalau Kalau Segini Kalau Masih Darah Kepala 100 Gula Darah Tapi Saya tidak tahu Kalau Gula Darah Setelah Setelah Makan Tapi Ini kan Kita Ambil Aja Sesuai Yang ada Di Jurnal Mereka Ini kan 160 Berapa Tadi Setelah Ini Mas Nah 163 Ya Betul Ya Paling tinggi 163 139 Ini Masih Aman Masih Aman Dengan Catatan Jangan Banyak Banyak Kopnya Jangan Banyak Banyak Pengambilan Darah Tapi Tadi Ada Kok Pengambilan Darah Cuman Berapa Gram Itu Sedikit Itu Sedikit Dan Ini Harus Tidak Boleh Jauh Dari Area Jantung Jadi Bekamnya Di Area Punggung Ya Ini Masih Aman Kalau Di Area Punggung Ya Karena Nanti Asupan Asupan Darah Itu Masih Bisa Masih Bisa Di Di Jaga Masih Bisa Terkondisikan Kalau Kalau Dekat Dengan Jantung Kalau Jauh Dari Jantung Batal Ini Sudah Jadi Harus Hati-hati Untuk DM Tidak Semuanya Di Hajar Dengan Bukam Kalau 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 Sudah Di Atas 200 Jangan Apalagi Sudah Ada Ganggerin Nah Ini Jangan Jadi Teman-teman Harus Benar-benar Kilol Dari Masalah DM Sampai DM Itu Sampai Ada Perkumpulannya Sendiri Jadi Jangan Sampai Terjadi Perlukahan Jangan Sampai Terjadi Kekurangan Darah Nutrisi Darah Darah Yang Mengandung Nutrisi Di Tubuh Mereka Oke Sudah Keren Banget Sip Ini Terima kasih Mas Fauzan Sekarang Dokter Oriza Sudah Siap Mbak Oriza Insyaallah Isin Cerscreen Sepersiapan Setelah Mbak Oriza Mbak Salsa Bila Persiapan Oke Monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Menyampaikan Hari ini Terkait Jurnal Yang saya Bedah Dengan Judul Cutting Therapy An Overview From Modern Medicine Perspektif Untuk Ini Jurnalnya Jadi Jurnal Ini Merupakan Review Artikel Dan Untuk Judulnya Sendiri Tinjauan Dari Perspektif Pengobatan Modern Seperti itu Jadi Kurang Lebih Jurnal Ini Akan Membahas Tentang Gambaran Tentang Praktik Terapi Pegam Sendiri Terus Ada Saran Klasifikasi Baru Dari Set Pegam Ataupun Klasifikasi Efek Sama Terapi Pegam Dan Juga Sinis Terapinya Yang pertama Disini Dibahas Terkait Mekanisme Kerja Dan Efek Terapi Pegam Sendiri Untuk Efek Terapi Pegam Peningkatan Aliran Darah Pada Kulit Lalu Perubahan Sifat Biomekanik Kulit Meningkatkan Ambang Rasa Sakit Meningkatkan Metabolisme Enero Blokal Mengurang Peradangan Dan Juga Modulasi Sistem Kekebalan Seluler Untuk Disini Juga Dijelaskan Teori Mekanisme Kerja Becoming Itu Sendiri Disini Dijelaskan Dua Teori Yang pertama Teori Immune Modulation Jadi Immune Modulation Itu Gimana Maksudnya Jadi Disini Stimulasi Kulit Itu Sebagai Sinyal Biologis Yang Mengaktifkan Sistem Kekebalan Neuro Endocrine Lalu Yang kedua Ada Teori Genetik Teori Genetik Sendiri Menjelaskan Jadi Stres Mekanis Kulit Ini Karena Tekanan Dari Kep Bekam Dan Metabolisme Anaerobik Lokal Yaitu Kekurangan Sebagian Oksigen Selama Pengisapan Bekam Dapat Menghasilkan Sinyal Fisiologis Dan Mekanis Sehingga Mengaktifkan Ataupun Menghambat Ekspresigen Nah Disini Juga Dijelaskan Ada Supervisial Scarification Jadi Untuk Bekam Itu Sendiri Mengaktifkan Mekanisme Penyembuhan Luka Dan Program Ekspresigen Itu Meningkat Lalu Selanjutnya Ada Klasifikasi Dari Jenis Terapi Bekam Itu Sendiri Yang Pertama Disini Dijelaskan Berdasarkan Teknik Bekam Sendiri Ada Bekam Kering Bekam Cara Cepat Lalu Ada Bekam Basah Dan Bekam Pijat Lalu Selanjutnya Ada Klasifikasi Berdasarkan Kekuatan Saksinnya Atau Kekuatan Penarikannya Yang Pertama Ada Bekam Yang Ringan Ada Medium Kuat Dan Pulsatil Lalu Yang Ketiga Ada Metode Saksinnya Yang Pertama Ada Bekam Api Lalu Ada Bekam Yang Saksin Pakai Manual Ada Otomatis Lalu Yang Selanjutnya Ada Tambahan Di Isi Bekam Ada Tambahan Terapinya Pakai Needle Pakai Jarum Atau Pakai Moksa Ada Yang Tambah Herbal Magnetic Laser Electric Stimulation Ada Juga Yang Pakai Air Ataupun Aquatic Lalu Untuk Yang Terakhir Berdasarkan Kondisi Ataupun Area Area Tertentu Jadi Ada Bekam Kosmetik Bekam Olahraga Bekam Bedi Ada Juga Bekam Di Abdominalnya Di Bekam Di Fasial Atau Di Muka Lalu Ada Juga Bekam Yang Berdasarkan Gender Jewek Ataupun Cowok Lalu Selanjutnya Ada Klasifikasi Set Terapi Bekam Itu Sendiri Jadi Yang Pertama Untuk Set Bekam Berdasarkan Tipe Cup Ada Yang Dari Plastik Ada Yang Dari Kaca Ada Yang Dari Karet Ada Yang Dari Metal Atau Besi Ada Yang Dari Silikon Ada Yang Dari Ceramik Ada Dari Bambu Lalu Selanjutnya Untuk Set Bekam Berdasarkan Saksennya Ada Yang Manual Ada Yang Otomatis Ataupun Ada Yang Self Saksen Atau Disaksen Sendiri Lalu Selanjutnya Untuk Set Bekam Berdasarkan Penggunaannya Ada Yang Untuk Di Muka Ada Yang Untuk Wanita Ada Yang Untuk Laki Dan Untuk Penijatan Itu Beda Lalu Selanjutnya Kita Belajar Indikasi Dan Kontra Indikasinya Bagaimana Seseorang Disarankan Untuk Bekam Jadi Indikasinya Pertama Ada Pengobatan Nyari Punggung Bawah Nyari Leher Dan Bahu Sakit Kepala Ataupun Migren Sakit Lutut Kelumpuhan Pada Wajah Gagial Tia Garpal Tane Sindrom Hipertensi Diabetes Melitus Arteritis Reumatoid Dan Juga Asma Nah Untuk Kontra Indikasinya Kapan Si Pasien Ini Tidak Boleh Buat Bekam Jadi Untuk Kontra Indikasinya Sendiri Ketika Pembekamannya Langsung Pada Vena Arteri Sara Ataupun Ketika Pasien Mengalami Radang Kulit Ataupun Ada Leisi Di kulitnya Ada Lubang Di tubuhnya Ataupun Di bagian Mata Kelenjar Gata Pening Varises Ataupun Ketika Ada Luka Terbuka Pata Tulang Dan Di lokasi Yang Dimana Mungkin Di kakinya Ada Trombosis Vena Dalam Lalu Selanjutnya Untuk Efek Sampingnya Ini Dibedakan Jadi Dua jenis Klasifikasi Yang pertama Itu Yang bisa Dicegah Efek Samping Yang bisa Dicegah Dan Efek Samping Yang tidak Bisa Dicegah Nah untuk Efek Samping Yang bisa Dicegah Sendiri Jadi Pembentukan Sekarnya Ataupun Bekas Luka Lalu Ini Kemerahan Lalu Pembentukan Bula Lalu Ada Abses Pada Kulit Ataupun Ada Infeksi Atau Pruritus Jadi Pruritus Itu Sendiri Infeksi Sensasi Yang Tidak Nyaman Seperti Itu Lalu Untuk Anemia Dan Panikulitis Panikulitis Sendiri Itu Kayak Peradangan Di Daerah Lemaknya Gitu Jadi Tetap Nanti Kayak Ada Kemerahan Tapi Agak Lebar Lalu Setelah Itu Untuk Yang Tidak Bisa Dicegah Ada Corner Phenomena Jadi Itu Dimana Lesi Pesotiaris Itu Diketahui Muncul Di Area Trauma Dan Area Tubuh Yang Sering Tergores Ataupun Mengalami Gesekan Jadi Biasanya Terjadi Di Orang-orang Yang Tertentu Yang Emang Dia Itu Kelitnya Biasanya Kayak Gitu Lalu Ini Pusing Gitu Ya Capek Apa Kayak Rasa Lelah Ketika Habis Dipekam Terus Pasofagal Attack Ini Juga Jadi Penurunan Mendadak Pada Dementung Dan Tekanan Darah Yang Bisa Sampai Kadang Itu Pasien Bisa Bingsan Terus Juga Ada Nausea Ataupun Mual Dan Insomnia Ataupun Sulit Tidur Nah Untuk Disini Juga Dijelaskan Gimana Cara Tindakan Pengandalian Infeksinya Ini Saya singkat Yang pertama Ada Mencuci Tangan Lalu Yang kedua Memakai APD Sarung Tangan Masker Gaca Mata Pelindung Dan Gaun Lalu Disinfeksi Kulit Sebelum Bekam Disinfeksi Tempat Tidur Juga Untuk Pasiennya Lalu Pemisahan Dan Pembuangan Limbah Medis Yang Terakhir Disinfeksi Dan Sterilisasi Alat Nah Untuk Yang Terakhir Itu Kesimpulan Jadi Disini Disimpulkan Terapi Bekam Adalah Praktik Pengobatan Tradisional Dan Komplementer Namun Ada Bukti Potensi Manfaatnya Dalam Pengobatan Di Beberapa Penyakit Terutama Kondisi Yang berhubungan Dengan Rasa Sakit Kayak Pain Gitu Ya Jadi Mengikuti Langkah-langkah Pengendalian Infeksi Itu adalah Komponen Yang sangat Penting Dari Praktik Terapi Bekam Untuk Menghindari Efek Samping Yang tadi Sudah Saya Sebutkan Itu Yang Bisa Dicegah Jadi Harus Pengendalian Infeksinya Harus Bagus Lalu Lalu Untuk Artikel Artikel Ini Menyarankan Klasifikasi Baru Dari Set Terapi Bekam Klasifikasi Baru Efek Samping Dan Juga Klasifikasi Jenis Terapi Bekam Yang Harusnya Diberbarui Seperti Gitu Ini Untuk Daftar Pustakanya Dari Jurnal Ini Belum Sudah Dan Terima kasih Oke Terima kasih Ibu Guru Ibu Guru Banget Penjelasannya Tidak Apa-apa Pastelnya Pasing-pasing Yang penting Bisa Menjelaskan Mbak Oriza Ini Kelebihannya Bisa Menjelaskan Tadi Per item Yang rumit Itu Bagus Kemudian Ini Jurnal Bedah Mbak Oriza Jadi Pembahasannya Mengenai Bukan Mekanisme Ini Mengenai Klasifikasi Ditinjau Dari Keilmuan Bedah Bagus Tuman Tidak Dimasukkan Kategori Bedah Minor Sama Penulisnya Kalau Bekam Itu Bedah Itu Kalau Bekam Itu Bedahnya Cuman Bedah Minor Hanya Hanya Paling Berapa Mili Kalau Kedalaman Kalau Kita Pakai Pen Kedalamannya 0,5 Mili Mungkin Itu Itu Sudah Masuk Dernis Ya Percuali Kita pakai Pen yang Busi Terus Ditusuknya Ditekan 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 Lagi Nah Itu Nanti Yang Bisa Ke Vaskular Injuris Kemudian Ada Lesi Bisa Ditampilkan Yang Keluar Lesinya Itu Apa Istilahnya Cobiner Apa Ya Ini Cobiner Ya Betul Ini Benomenon Ya Ini Juga Bisa Terjadi Ke Orang Yang Kulit Seperti Ini Kulit Yang Digambar Yang Ada Mbak Riza Ini Itu Belum Hilang Bekasnya Dibukam Lagi Di titik Yang Sama Nah Ini Bisa Terjadi Dan Ini Sering Jadi Orang Yang Over Terhadap Bekam Itu Sering Terjadi Yang Namanya Kerusakan Jaringan Kulit Itu Bukan Hanya Kulitnya Sampai Di Vaskularnya Juga Itu Sering Terjadi Ya Itu Banyak Banyak Terjadi Jadi Belum Ada Satu Bulan Kalau Normalnya Kan Di titik Yang Sama Ditingjau Dari Segi Mekanisme Pembentukan Darah Kan Satu Bulan Kurang Lebih Pembentukan Darah Baru Kita Kemudian Kulit Kulit Kita Kembali Bergenerasi Lagi Kurang Lebihnya Kan Juga Satu Bulan Gampang Ini Tidak Kurang dari Satu Bulan Di titik Yang Sama Itu Ada Sering Terjadi Hal-hal Demikian Ini Jangan Jangan Sampai Terjadi Kemudian Bisa Jadi Lebih Dari Satu Bulan Tergantung Dari Kondisi Pasiennya Masing-masing Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Mas Fauzan Yang DM Itu Kalau Ada Orang DM Dipekam Cek Dulu Satu Bulan Berikutnya Kalau Bekasnya Masih Ada Seperti Ini Jangan Dipekam Teman-teman Berisiko Ini Sudah Oke Sip Sudah Keren Mbak Dokter Riza Terima Kasih Banyak Sekarang Mbak Dokter Salsabila Silahkan Iya Baik Oke Persiapan Setelah Itu Mas Ari Ya Siapkan Silahkan Mbak Salsabila Oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Saya Masyidah Salsabila Dengan MIM 007 0111 0028 Akan Mempresentasikan Jurnal Saya Dengan Judul Pengaruh Terapi Begang Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Pada Studi Kuasi Experimental Nah Berikut Untuk Topik Bahasanya Ada Abstrak Pendahuluan Metode Hasil Pembahasan Dan Kesimpulan Disini Ada Identitas Jurnalnya Untuk Penulisnya Adalah Nuridah Dan Juga Yodang Judulnya Pengaruh Terapi Begang Terhadap Tekanan Darah Pada Pendidikan Hipertensi Jurnalnya Mempublikasi Ada Jurnal Kesehatan Vokasional Nomor 1 Volume 6 Edisi 1 Tahun terbit 9 Februari 2021 Jumlah Halamanya Ada 8 Nah Yang Pertama Ada Abstrak Jadi Untuk Latar Belakangnya Sendiri Hipertensi Sebagai Penyakit Tidak Menular Saat Ini Itu Kejadiannya Sangat Meningkat Dan Merupakan Penyakit Pembunuh Darah Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Kematian Mendadak Sehingga Penyakit Ini Juga Dikenal Sebagai Silent Killer Nah Meningkatnya Persentase Ketidak Patuhan Minum Obat Hipertensi Ini Disebabkan Oleh Berbagai Alasan Dan Hal Ini Membuat Banyaknya Pengobatan Non Farmakologi Yang Bersifat Alternatif Dan Komplementer Itu Bermunculan Salah Satunya Adalah Terapi Bekam Tujuannya Sendiri Adalah Untuk Mengetahui Pengaruh Dari Terapi Bekam Basah Pada Penderita Hipertensi Dalam Menurunkan Tekanan Darah Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Kuasi Eksperimen Dengan Pendekatan Kontrol Grup Desain Pre Dan Post Test Populasi Dalam Penelitian Ini Adalah Penderita Hipertensi Yang Berada Di Wilayah Kerja Buskes Mas Kolaka Yang Memenuhi Kriteria Inklusi Teknik Pengambilan Sample Dengan Purposive Sampling Dengan Jumlah Sample Sebanyak 40 Responden Instrumen Dilakukan Dengan Pengukuran Tekanan Darah Dengan Menggunakan Alat Pengukuran Tekanan Darah Dan Data Dianalisis Dengan Menggunakan Uji Freight Mentes Hasilnya Setelah Dilakukan Pembekaman Basah Selama 3 Bulan Berturut Turut Tekanan Darah Diastol Mengalami Penurunan Secara Signifikan Pada Kelompok Intervensi Sebesar P Kurang Dari 0,05 Dan Kelompok Kontrol P Lebih Dari 0,05 Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Ada Perbedaan Rata-rata Tekan Darah Nah Disini Ada Pendahuluan Jadi Hipertensi Ini Merupakan Peningkatan Tekanan Darah Sistolik Lebih Dari 140 Millimeter Air Raksa Dan Tekanan Darah Diastolik Lebih Dari 90 Millimeter Air Raksa Pada Dua Kali Pengukuran Dengan Selang Waktu 5 Menit Dalam Keadaan Istirahat Ini Menurut Kemenkes RI Hipertensi Itu Dapat Dikategorikan Sebagai Silent Killer Karena Penyakit Ini Itu Merupakan Salah Satu Faktor Resiko Utama Independen Di Dunia Untuk Penyakit Kardiofaskular Dan Menjadi Faktor Utama Di Indonesia Sebagai Penyebab Terjadinya Kerusakan Organ Seperti Jantung Pembuluh Darah Ginjel Dan Juga Paru Nah Rendahnya Kepatuan Dalam Mengkonsumsi Obat Anti Hipertensi Itu Menggambarkan Bahwa Sangat Rendahnya Juga Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Bahaya Dari Hipertensi Yang Mengancam Jiwa Penggunaan Pengobatan Farmakologis Atau Pengobatan Alternatif Itu Lebih Disukai Oleh Sebagian Orang Hal Ini Terkait Dengan Persepsi Masyarakat Tentang Efek Samping Konsumsi Bahan Kimia Atau Obat Obatan Dan Juga Kondisi Kondisi Ekonomi Dari Masyarakat Pengobatan Alternatif Itu Umumnya Dilakukan Dengan Menggunakan Obat Obatan Herbal Dan Cara Tradisional Yang Sesuai Dengan Kepercayaan Turun Temurun Agama Masyarakat Nah Salah Satu Alternatif Yang Dipilih Itu Adalah Pekam Pekam Sendiri Ini Merupakan Suatu Metode Dengan Mengeluarkan Darah Hasil Metabolisme Atau Darah Yang Terkontaminasi Racun Dan Oksigen Oksiden Dari Tubuh Lewat Permukaan Kulit Nah Cara Ini Dianggap Lebih Aman Dibandingkan Dengan Cara Pemberian Obat Antioxidan Atau Obat Kimia Lainnya Nah Sementara Untuk Pekam Basah Itu Dianggap Lebih Efektif Untuk Berbagai Penyakit Terutama Pada Penyakit Yang Berkaitan Dengan Gangguan Pada Pembuluh Darah Nah Manfaat Pekam Pada Hipertensi Itu Dapat Menurunkan Sistem Saraf Simpatis Dan Membantu Pengontrolan Kedar Hormon Aldosteron Sangsekresi Dari Enzim Yang Bertindak Sebagai Sistem Angiotensin Renin Yang Dapat Menurunkan Volume Darah Dan Mengeluarkan Oksidan Nitrat Yang Berperan Dalam Fasodilatasi Pengguluh Darah Sehingga Akan Terjadi Penurunan Tekanan Darah Selain Itu Terapi Preventif Dari Kejadian Hipertensi Itu Sangat Kuat Sehingga Sangat Dianjurkan Sebagai Terapi Komplement Dari Pencegahan Hipertensi Nah Beberapa Penelitian Sebelumnya Itu Telah Menguji Bekam Dalam Melihat Respon Tekan Darah Namun Efektivitas Jangka Panjangnya Itu Masih Belum Diobservasi Lebih Lanjut Nah Untuk Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Kuasi Eksperimen Dengan Menggunakan Pendekatan Pre Dan Post Populasinya Adalah Penderita Hipertensi Yang Masuk Dalam Kriteria Inklusi Yakni Hipertensi Yang Tanpa Komplikasi Yang Mengalami Tingkatan Perhipertensi Sampai Dengan Hipertensi Tingkat 2 Nah Untuk Sample Nanti Ada 40 Orang Yang Terdiri Dari 20 Dari Kelompok Kontrol Dan 20 Dari Kelompok Intervensi Untuk Pengambilan Sample Menggunakan Purposive Sampling Untuk Analisis Datanya Menggunakan Uji Freight Test Dan Instrumenya Menggunakan Alat Bekam Untuk Melakukan Intervensi Kepada Kelompok Intervensi Dan Alat Tensima Terserta Stetoskop Manual Untuk Mengukur Tekan Darah Pada Kelompok Intervensi Dan Juga Kelompok Kontrol Prosedurnya Nantinya Akan Kelompok Eksperimen Itu Akan Diberikan Perlakuan Dengan Pembekaman Pada Titik Hipertensi Sebanyak Satu Kali Dalam Sebulan Selama Tiga Bulan Berturut Sedangkan Kelompok Kontrol Hanya Dilakukan Observasi Tekanan Darah Dan Tidak Diberikan Intervensi Sebelum Diberikan Perlakuan Kelompok Intervensi Itu Akan Diukur Tekanan Darah Atau Yang Disebut Dengan Prites Lalu Diberikan Treatment Dan Kemudian Akan Diukur Kembali Tekanan Darah 5 Menit Setelah Pembekaman Nantinya Pada Setiap Akhir Bulan Selama Tiga Bulan Berturut Mata Intervensi Itu Akan Dilakukan Evaluasi Nah Metodenya Untuk Prosedur Dari Bekam Basah Ini Yang Pertama Kita Akan Menentukan Titik Bekam Pada Area Kulit Terlebih Dahulu Lalu Titik Bekam Tersebut Akan Disinfeksi Dengan Menggunakan Alkohol 70% Selanjutnya Nanti Gelas Bekam Atau Kapping Itu Akan Ditempatkan Pada Titik Bekam Yang Telah Ditentukan Sesuai Dengan Keluhan Dari Pasien Nah Nantinya Akan Diberikan Tekanan Negatif Sehingga Udara Terkumpul Dalam Gas Dan Dibiarkan Selama 1-22 Menit Kemudian Gelas Akan Dibuka Dan Membiarkan Udara Masuk Dalam Gelas Tadi Keluar Setelah Itu Akan Dilakukan Penusukan Atau Penyayatan Pada Area Epidermis Kulit Dengan Menggunakan Pinset Sekali Pakai Atau Bisturi Lalu Nantinya Gelas Akan Ditempatkan Kembali Pekam Tersedot Keluar Nantinya Akan Didiamkan Selama 3-5 Menit Dan Setelah Darah Keluar Dan Dibersihkan Area Pemukamannya Dengan Tetap Memperhatikan Prinsip Aseptik Nah Ini Untuk Hasil Dari Penelitian Ini Untuk Tabel Yang Pertama Ini Adalah Karakteristik Dari Responden Jadi Untuk Responden Ini Terdiri Dari 40 Orang Dimana Terbagi Atas Kelompok Intervensi Dan Juga Kelompok Kontrol Pada Kelompok Intervensi Ini Dari Usianya Itu Sebanyak 5 Orang Itu Berusia 40 Sampai 49 Tahun 8 Orang 50 Sampai 59 Tahun Dan 7 Orang 60 Sampai 69 Tahun Untuk Jenis Klaming Dari Kelompok Intervensi 5 Orang Lagi-lagi Dan 15 Orang Perempuan Sementara Dari Kelompok Kontrol Atau Kelompok Yang Tidak Dilakukan 59 Tahun Dan 9 Orang Ini 60 Sampai 69 Tahun 4 Orang Berjenis Klaming Lagi-lagi Dan 16 Orang Perempuan Selanjutnya Untuk Tabel Yang Kedua Ini Adalah Rata-rata Tekanan Dara Pasien Pada Kelompok Intervensi Dan Kelompok Kontrol Setelah Dilakukan Pembekaman Jadi Pada Kelompok Intervensi Sebelum Dilakukan Pembekaman Itu Diukur Tekanan Darah Terlebih Dahulu Dan Didapatkan Rata-rata 169 Setelah Satu Bulan Dilakukan Pembekaman Itu Menjadi Rata-ratanya Menjadi 150 Lalu Pada Bulan Kedua Menjadi 147 Dan Pada Bulan Terakhir Bulan Ketiga Menjadi 137 Sementara Untuk Tekanan Darah Diastoliknya Sebelum Dilakukan Pembekaman 96,5 Setelah Satu Bulan 91 Setelah 2 Bulan 89 Dan Setelah 3 Bulan 85 Sementara Untuk Kelompok Kontrol Ini Adalah Kelompok Yang Tidak Dilakukan Pembekaman Jadi Hanya Diobservasi Pada Tekanan Darah Diastoliknya Pada Bulan Pertama 163,5 Pada Bulan Kedua 161,5 Dan Pada Bulan Ketiga 160,5 Sementara Untuk Tekanan Darah Diastoliknya Pada Bulan Pertama 92,5 Pada Bulan Kedua Masih Tetap 92,5 Dan Pada Bulan Ketiga 93,5 Jadi Dari Sini Dapat Diketahui Bahwasanya Untuk Kelompok Intervensi Yang Awalnya 169 Mengalami Penurunan Signifikan Menjadi 137 Dan Untuk Diastoliknya Yang 96,5 Turun Menjadi 85 Sedangkan Pada Kelompok Kontrol Yang Awalnya 163,5 Menjadi 160,5 Ini Mengalami Penurunan Namun Tidak Signifikan Sementara Untuk Diastoliknya Yang Awalnya 92,5 Ini Tidak Mengalami Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pemberian Terapi Bekam Selama 3 Bulan Berturut Itu Terbukti Efektif Menurunkan Tekanan Darah Sistol Maupun Diastolik Pada Penderita Hipertensi Dibandingkan Dengan Kelompok Kontrol Yang Tidak Diberikan Kombinasi Terapi Bekam Dari Beberapa Data Demografi Itu Didapatkan Bahwa Penderita Hipertensi Terbanyak Yakni Pada Kelompok Intervensi Dan 60-69 Tahun Pada Kelompok Kontrol Hal Ini Menunjukkan Bahwa Tingginya Resiko Penyakit Hipertensi Itu Sejalan Dengan Semakin Bertambahnya Usia Manusia Dengan Usia Yang Merupakan Faktor Utama Resiko Terjadinya Penyakit Hipertensi Nah Penemuan Dari Penelitian Ini Itu Juga Menjelaskan Bahwa Sejalan Dengan Umur Yang Semakin Bertambah Itu Struktur Anatomi Organ Di Dalam Tubuh Pun Ikut Mengalami Perubahan Di Antaranya Adalah Struktur Dari Pembuluh Darah Arteri Yang Semakin Menipis Dan Tidak Elastis Yang Mana Akan Mengakibatkan Penampak Pembuluh Darah Semakin Menyempit Sehingga Hal ini Membuat Tekanan Aliran Darah Semakin Meningkat Nah Selain Itu Beberapa Penelitian Itu Menemukan Bahwasanya Jenis Kelamin Yang Paling Renten Dengan Kejadian Hipertensi Adalah Wanita Terutama Pada Wanita Yang Kurang Patuh Dalam Mengkonsumsi Obat Obatan Hipertensi Wanita Yang Telah Beranjak Osia Di Atas 45 Tahun Itu Merupakan Awal Terjadinya Fase Menopause Karena Kejadian Tersebut Mengibatkan Hormon Estrogen Yang Memiliki Manfaat Besar Dalam Mendungi Peredaran Darah Mengalami Pendurunan Yang Signifikan Namun Beban Kerja Yang Lebih Berat Nah Untuk Kesimpulan Dari Penelitian Ini Adalah Terapi Bekam Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Dalam Menurunkan Tekanan Darah Sistolik Dan Diastolik Pada Penelitah Hipertensi Hingga 3 Bulan Berturut Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Terapi Bekam Dapat Digunakan Sebagai Alternatif Dan Komplementer Yang Aman Nyaman Dan Ekonomis Baik Dalam Aspek Preventive Kuratif Maupun Rehabilitatif Untuk Lampiran Jurnal Yang Saya Gunakan Dan Untuk Daftar Pustakanya Terima Kasih Oke Mbak Salsabila Sat 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 What What Model Cepat Juga Ini Ya Karena Memang Kondisi Bekam Saat Ini Masih Tergolong Alternatif Ya Teman Teman Alternatif Itu Kan Pilihan Ya Sebenarnya Pilihan Lu Mau Kepung Medis Atau Lu Mau Kepung Alternatif Kan Begitu Kalau Alternatif Ya Milih Tidak Usah Kepung Medis Kalau Medis Tidak Usah Kepung Alternatif Itu Secara Apa Apa Ya Secara Faktanya Seperti Itu Secara Pengertiannya Alternatif Demikian Tapi Nanti Harapan Saya Ya Dan Juga Teman-teman Sekalian Yang Kemarin Sudah Melontarkan Alasannya Mengapa Ambil Matgul Bekam Kan Rata-rata Sembilan Dari Sembilan Mahasiswa Semua Penasaran Dengan Bekam Sehingga Kedepannya Semoga Nanti Di Tangan-tangannya Teman-teman Dan Generasi Medis Beserta Para Medis Yang Lain Itu Bekam Bukan Lagi Menjadi Alternatif Melainkan Menjadi Integratif Ya Yaitu Pendukung Dan Pelengkap Dari Medis Ya Itu Keren Jadi Saat Bekam Yang Saat Pasien Itu Minta Bekam Yang Membekam Itu Dokter Salsabila Nah Kan Begitu Kemudian Sebelum Dari Bekam Ada Tes Dulu Ya Tes Kesehatan Mulai Dari Anamnesis Dan Sebagainya Kemudian Dipekam Terus Baru Dikasih Multifitamin Atau Obat Pendukung Sekiranya Bisa Integrasi Ya Dengan Bekam Tersebut Dengan Praktek Tersebut Itu Keren Banget Nah Terus Untuk Dari materi Ini Juga Hati-hati Sama Mirip Seperti DM Karena Kondisi Orang Yang Hipertensi Itu kan Darahnya Mengental Kemudian Pembulu Darah Tadi Disebutkan Menipis Ya Pembulu darah Menipis Arteri Ya Kemudian Pacuan Jantungnya Itu Berat Karena Pembulu darahnya Menyempit Nah Ini Juga Hati-hati Dari Segih Tarikan Bekam Kebantren Ya Wasalam Kemudian Terlalu Dalam Juga Sampai Vaskular Injuri Ya Juga Wasalam Jadi Perlu Perlu Saka Diperhatikan Kalau Memang Belum Ada Batasan Batasan SOP Paten Yang Klinis Berapa Batasan Tekanan Darah Maksimal Dan Minimalnya Itu Belum ada Memang Belum ada BOK Dan Sebagainya Yang Menjelaskan Secara Klinis Menjadi SOP Paten Itu Belum ada Nah Itu Nanti Bisa Menjadi PR Kita Semua Bukan PRnya Mbak Salsabila Bukan PRnya Saya Atau Teman-teman Yang Lain Tapi Kita Semua Orang-orang Yang Mendedikasikan Hidupnya Kepada Dunia Kesehatan Siapa Tahu Nanti Dari Teman-teman Ini Bisa Menghadirkan Itu Bisa Menghadirkan Parameter Pasti Yang Akurat SOP Yang Dipakai Oleh Seluruh Dunia Keren Dijurnalkan Kemudian Jurnalnya Evident Based Kemudian Menjadi Hak Patennya Dari Teman-teman Sebagai Seorang Peneliti Jadi Tertinggi Katakan 220 Nah Boleh Lebih dari Situ Mengapa Alasannya Secara Ilmiah Blah-blah-blah Bawahnya Berapa Nah Itu Saat Ini Belum Ada Jadi Kalau Saya Pribadi Batasi Batasi Kalau Seandainya Ada Orang Yang Tensinya Terlalu Tinggi Ya Jangan Dibekam Ya Teman-Teman Beresiko Sudah Datang Detensi 300 Jangan Dibekam Ya Sangat-sangat Beresiko Kalau sudah Seperti ini Bisa Setruk Mendadak Nanti Ya Begitu Apalagi Langsung Dibukam Area Atas Kepala Dan Lain-lain Wah Ini Jangan Oke Mungkin Itu Terima Kasih Ya Mbak Salsabila Oke Mudah Keren Kemudian Sekarang Lanjut Ke Mas Arik Silahkan Dr. Arik Terus Persiapan Mbak Faza Setelah Mas Arik Terima kasih Jangan Berkeringat Ya Relax Ini Anugus Panas Silahkan Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Oke Saya kali ini Akan Membahas Mengenai Jurnal yang Saya cari Ini Pengaruh Terapi Begam Terhadap Katera Persterol Total Ini Diambil Dari Jurnal FKUNAN Oleh Penulisnya Helma Esmawati Yaspir Dan Nila Nah Ini Untuk Jurnalnya Jadi Apa Namanya Jurnalnya Ini Dari PPDS Patologi Klinik Kemudian Dari Bagian Patologi Klinik Dan Juga Bagian Patologi Klinik Dari FKUNAN Atau UNIFETS Andalas Jadi Lanjut Yang Pertama Yang Dibahas Ini Pendahuluan Ini Untuk Pendahuluannya Sendiri Peneliti Itu Kenapa Mengambil Kadar Kolesterol Karena Penyakit Kardiovaskular Itu Sangat Terat Kaitannya Sama Kadar Kolesterol Jadi Dipergerakan Sekitar 50% Kasus Serangan Jantung Itu Terjadi Pada Pasien Dengan Kolesterol Yang Tinggi Kemudian Untuk Selanjutnya Pendahulannya Membahas Mengenai Pengertian Kolesterol Sendiri Dan Juga Mengapa Bekam Menjadi Suatu Terapi Untuk Atau Yang Dapat Menyebabkan Atau Mengurangi Dari Kateri Kolesterol Tersebut Nah Kolesterol Sendiri Itu Merupakan Lemak Yang Ada Dalam Tubuh Dan Juga Berfungsi Sebagai Bahan Baku Membentukan Lidiksel Jadi Bahan Baku Membentukan Lidiksel Dan Juga Membentukan Hormon Seperti Hormon Hormon Kelamin Dan Lain Lain Nah Kolesterol Sendiri Itu Didapat Atau Apa Namanya Dari Luar Melalui Makanan Sehari Hari Makanan Yang Modum Kolesterol Seperti Makanan Yang Mengadu Minyak Ketigorengan Kemudian Juga Ada Alpukat Yang Apa Namanya Lemak Nabati Dan Lain Lain Dan Juga Mohon Maaf Ada Ada Gak Sedikit Tadi Dari Sel tubuh Sendiri Jadi Hati Itu Dapat Menghasilkan Kolesterol Dalam Yang Berfungsi Untuk Apa Namanya Mengubah Sisa Zat Zat Seperti Kolboid Dan Lemak Yang Ada Tersisa Di Dalam Tubuh Kemudian Untuk Hijama Atau Bekam Ini Di Jurnal Ini Dijaskan Mengenai Bagaimana Bekam Ini Dapat Menyebabkan Kader Kolesterol Total Menurun Karena Bijama Dapat Membuang CPS Atau Substansi Patologis Menyebabkan Penyakit Atau Toksin Yang Dari Dalam Tubuh Melalui Permukaan Kulit Jadi Mengambil Permukaan Kulit Kenapa Kok bisa Mengambil Atau Apa Namanya Dari Bekam Itu Kan Apa Namanya Bekam Dari Permukaan Kulit Itu Karena Dari Posisi Bekam Sendiri Itu Dapat Mengekskresi Kelebihan Substansi Yang Kurang Baik Seperti Contohnya Ada Kolesterol Dan Juga Zajat Atau Ros Seperti Itu Yang Kurang Dibutuhkan Atau Terlalu Banyak Di Dalam Tubuh Nah Untuk Metodenya Sendiri Ini Penelitian Ini Yang Dilaksanakan Oleh Tadi Sama Bagian BPDS Patologi Klinik Itu Dilakukan Di Lapor Patologi Klinik Di Rumah Sakit Dr. Mohd Jamil Padang Dan Juga Di Rumah Tempat Pasien Bekam Jadi Ini Bekerjasama Dengan Empat Pasien Bekam Seperti Itu Seperti Punyanya Gus Rizal Seperti Itu Nah Pada Aprile 2015 Sampai Anggul 2019 Untuk Inklusinya Pasien Itu Melakukan Terapi Bekam Usianya 20-65 Tahun Terus Tidak Sedang Mengonsumsi Obat Tentuan Kolesterol Dan Diet Lemak Maksudnya Ini Pasien Yang Tidak Ada Kelainan Seperti Dislip BD Mungkin Karena Pola Pola Hidupnya Aja Seperti Itu Dan Juga Serta Bersedah Ikut Dalam Penalit Selain itu Kriteria Exklusinya Ada Pasien Hamil Kemudian Sedang Manusurasi Dan Diwayat Pendaraan Yang Aptomal Karena Pendaraan Aptomal Tidak Tidak Diperbolehkan Untuk Melakukan Bekam Kemudian Kemudian Untuk Apa Namanya Datanya Ini Nanti Pertama Setelah Dilakukan Apa Namanya Setelah Dilakukan Pengambilan Apa Namanya Subjek Nah Itu Pasien Atau Subjek Yang Memenuhi Kriteria Exklusi Dan Inklusi Itu nanti Diambil Darahnya Itu Sebelum Bekam Dan Dua Minggu Setelah Bekam Nah Setelah Diambil Darahnya Yang Diambil Sebenarnya 3 Milliliter Dan Nanti Diperiksanya Menggunakan Metode Enzimatic Colormetric Untuk Mengetahui Kader Kolesterol Totalnya Nah Kemudian Setelah Dapat Kader Kolesterol Sebelum Bekam Dan Setelah Bekam Itu Nanti Akan Diuji Melalui Uji Per Tidak Atau JT Berpasangan Jadi Setelah Dilakukan Untuk Relatistik Umum Subject Penelitian Jadi Jumlahnya Laki-lakinya Ada 3 Jadi Perempuannya 8 Jadi Cuma 11 Pasien Atau 11 Subject Kemudian Setelah Dilakukan Pengambilan Darah Ini Didapatkan Kader Kolesterol Totalnya Yang Sebelum Terapi Terapi Bekam Berarti Itu 210,46 Dan Dengan Standar Deviasi 21,47 Kemudian Setelah 2 Minggu Terapi Bekam Ini Diambil 200,82 Miligram Per Desiliter Jadi Menurun Sekitar 10 Miligram Dengan Dianalisi Menggunakan SPSS Dapat Nilai P-nya 0,01 Jadi Nilai Indikasinya Di bawah 0,05 Jadi Jadi Didapatkan Perbedaannya Ini Signifikan Atau Bisa Di Pertanggungjawabkan Seperti itu Nah Lanjut Untuk Pembahasannya Jadi Penelitian ini Sudah pernah dilakukan Di Tempat lain Dan juga Didapatkan Penurunan yang Signifikan malah Jadi 291 Miligram Per Desiliter Menjadi 216 Miligram Per Desiliter Nah Untuk Dari hasil Atau Pembahasan yang tadi Yang Signifikan Jadi Perubahan Kedera kolesterol Totalnya Maka Penelitian itu Dapat menimbulkan Bahwa penelitian ini Itu Apa namanya Istilahnya Perbedaannya itu Bermakna Sehingga Ada hubungan Antara Terapi bekam Dengan juga Penurunan Kedera kolesterol Nah Maka dari itu Saran yang diberikan Atau Diberikan oleh Penelitian itu Terapi bekam itu Atau Terapi bekam itu Bisa menjadi Terapi Alternatif Bahkan nanti Kalau Kata Gus Rizal Bisa dapat Terapi integratif Seperti itu Untuk menurunkan Kedera kolesterol total Nah dan juga Penelitiannya Dan juga Saran untuk penelitiannya Bisa dilakukan dengan Variable-variable lain Yang lebih lengkap Untuk menimbulkan hasil yang lebih baik Mungkin itu saja Dari Pesan saya Terima kasih Oke Terima kasih Mas Sari Kok drodok Kayaknya Apa lagi Gain abadanya Kenapa Gus Agak lagi Gain abadanya Boten Gus Anu aja Mungkin Lagi itu Lagi Bareng Bapak Presentasi aja Agak panas Oh gak panas Oke Ya ini Teman-teman Ini cuma Respondinya Sayang cuma 11 ya Jadi Nanti Kalau teman-teman Ingin Membuat Bikin Jurnal Apalagi Minsekoidanya 30 orang Ini Cuma 11 orang Ya gak apa-apa Bukan Mas Sari Yang bikin Cuma Menampilkan aja Kecuali Teman-teman Kalau bikin Jurnal itu Kasusnya Langka Kecuali Kasus Langka Ya Kalau Hiperkolesterol Kan banyak Kalau 11 orang Terlalu Sedikit Enggak Masuk Kategori Sebenarnya Nah Kalau Kasus Langka Itu Cukup Satu Orang Boleh Contoh Teman-teman Mau Meneliti Penyak Bekam Untuk ALS Nah Itu kan Langka Itu Nah Itu Satu Orang Boleh Entah Nanti Hasilnya Signifikan Atau Tidak Sukses Atau Tidak Masuk Dalam Jurnal Ya Seperti Itu Ya itu Teman-teman Oke Terima kasih Dokter Arik Selamat Beristirahat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kameranya kok gelap Bapak Faza Sekarang apa terlihat Oke Siap Monggo Saya ulangin Bihbus Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Fadu Sekurah Pada kesempatan Kali ini Saya akan Sedikit Menjelaskan Mengenai Artikel Jurnal Yang telah Saya bedah Dengan judul Bekam Sebagai Terapi Alternatif Untuk Nyeri Atau Judul Dalam Bahasa Inggrisnya Sapping As Pain Alternative Therapy Nah Nah disini Ada Ya disini Ada lampiran Dari jurnalnya Artikel Yang saya Pakai Berasal Dari jurnal Neurona Yaitu Majalah Kedokteran Neuroscience Perhimpunan Dokter Spesialis Taraf Indonesia Yang Diterbitkan Pada tahun 2019 Ini merupakan Identitas dari Autornya Yang rata-rata Berasal dari FK Unair Kemudian Abstraknya Nyeri Masih merupakan Masalah Dunia Pengobatan Nyeri Saat ini Masih Belum Sampai Tahap Yang memuaskan Terkait Kronisitas Dan Efek Samping Obat Yang ada Akibat Ketidak Puasan Dengan Pengobatan Yang ada Banyak Pasien Yang memilih Terapi Tradisional Untuk Pengobatan Nyerinya Terapi Bekam Merupakan Salah Satu Terapi Tradisional Yang Banyak Dipakai Untuk Meredakan Keluhan Nyeri Terapi Bekam Telah Dipakai Di Banyak Negara Di Dunia Sebagian Negara Tersebut Telah Menggunakan Bekam Sebagai Terapi Nyeri Di Rumah Sakit Bekam Menurunkan Nyeri Melalui Efek Antinose Septifnya Dengan Cara Stimulasi Sistem Saraku Perifer Dan Menurunkan Stres Oksidatif Studi Terbaru Menunjukkan Bahwa Terapi Bekam Basah Dapat Meningkatkan Ekspresi Beta Endorfin Kali Sarap Menangani Kasus Nyeri Hampir 80% Pasien Datang Kedokter Dengan Disertai Salah Satu Keluhan Yang Berkaitan Dengan Nyeri Secara Langsung Pengetahuan Tentang Terapi Bekam Untuk Nyeri Penting Diketahui Untuk Pengembangan Terapi Baru Guna Menyelesaikan Permasalahan Nyeri Yang Sampai Saat Ini Belum Sampai Pada Tahap Yang Memuaskan Kemudian Masuk Kependahuluannya 80% Pasien Yang Datang Kepraktek Umum Akibat Nyeri Terutama Nyeri Kronik Di Amerika Sendiri Jumlah Total Penderita Nyeri Kronik Lebih Banyak Dibandingkan Dari Jumlah Gabugan Pasien Penderita Penyakit Jantung Kanker Dan Diabetes Yang Habiskan Data Sangat Besar Adapun Prevalensi Nyeri Kronik Juga Tinggi Di Eropa Yaitu Sekitar 25-30% Penduduk Nah Hasil Penelitian Multicenter Di Unit Rawat Jalan Pada 14 Rumah Sakit Pendidikan Di Seluruh Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kelompok Studi Nyeri Pada Bulan Mei 2002 Didapatkan Sebanyak 4.456 Kasus Nyeri Adalah Merupakan 25% Dari Total Kunjungan Pada Bulan Tersebut Kasus Nyeri Kepala 35,86% Nyeri Pumbung Bawah 18,3% Sedangkan Nyeri Neuropatik Yang Merupakan Gabungan Nyeri Neurodiabetik Nyeri Pasca Herpes Dan Neural Giat Trigeminal Didapatkan Sebanyak 9,5% Kemudian Lanjut Ke Pembahasannya Bekam Dikenal Dengan Berbagai Istilah Seperti Canduk Cantuk Kop Dan Lainnya Di Dunia Barat Bekam Disebut Sebagai Capping Method Atau Capping Terapi Orang Inggris Tengah Menyebutkan Bekam Dengan Kata Ventus Sing Kata Ini Berasal Dari Perancis Ventuza Dalam Bahasa Yunani Disebut Dengan Kata Ventuza Nah Sejarah Dari Bekam Itu Sendiri Tercatat Pada Salah Satu Buku Teks Kedokteran Tertua Di Dunia Dengan Judul Ebbers Papyrus Di Dalam Buku Ini Menuliskan Bahwa Bekam Telah Ada Di Mesir Pada Tahun 1550 Tahun Sebelum Masehi Dengan Mekanisme Kerja Membuang Zat Asing Dari Dalam Tubuh Kemudian Para Arkeolog Menemukan Bukti Bahwa Bekam Telah Dilakukan Di Cina Pada Seribu Pada Tahun Sebelum Masehi Nah Literatur Literatur Cina Pada Abad Kedua Membuktikan Penggunaan Bekam Di Sana Serta Artefak Dari Romawi Dan Yunani Menunjukkan Bekam Telah Digunakan Di Negara-Negara Barat Hal Ini Dapat Ditemukan Dalam Tulisan Hipokrates Pada Tahun 377 Sebelum Masehi Sampai 460 Masehi Yang Merupakan Bapak Kedokteran Modern Nah Pada Tahun 400 Sebelum Masehi Hipokrates Telah Menggunakan Bekam Untuk Penyakit Dalam Dan Gangguan Struktural Seperti Angina Menstruasi Dan Gangguan Lainnya Hipokrates Juga Menuliskan Tentang Dua Bentuk Bekam Yaitu Bekam Kering Dan Bekam Basah Meskipun Telah Memperhatikan Bekam Basah Hipokrates Lebih Mengajurkan Bekam Kering Karena Teknik Bekam Kering Dilakukan Secara Lembut Dan Lebih Aman Metode Ini Kemudian Menyebar Kedokteran Di Peradaban Asia Dan Eropa Nah Ini Merupakan Gambar Seorang Terapis Atau Dukun Afrika Yang Sedang Menerapkan Teknik Bekam Pada Pasien Dengan Menggunakan Tanduk Hewan Yaitu Tanduk Kerbau Dengan Termasuk Mengularkan Darah Pasien Ke Permukaan Tubuh Jadi Contoh Dari Bekam Basah Kemudian Selanjutnya Ini Ada Gambar Bekam Pada Lengan Tentara Pada Saat Perang Antara Pransis Dengan Jerman Pada Tahun 1820 Masehi Kemudian Gambar Selanjutnya Yaitu Bekam Basah Pada Zaman Modern Ini Nah Disini Penempatan Kop Di Kulit Punggung Pada Bekam Basah Darah Tampak Keluar Kedalam Kop Nah Selanjutnya Pada Jurnal Juga Menjelaskan Tentang Alat-alat Bekam Yang Pertama Ada Scalpel Blade Atau Pisau Bedah Dengan Ukuran 15-22 Gouge Yang Digunakan Untuk Menoreh Kulit Pada Prosedur Bekam Basah Kemudian Alat Selanjutnya Yaitu Ada Kop Plastik Dan Juga Pompa Penyedot Nah Pompa Penyedot Ini Ada Dua Macam Ada Yang Berbentuk Manual Dan Juga Elektrik Kemudian Ada Kertas Tisu Atau Lap Serta Alat Antiseptik Seperti Alkohol Lalu Ada Bola Kapas Dan Juga Minyak Zaitun Nah Minyak Zaitun Ini Fungsinya Untuk Mempermudah Gerakan Koku Selanjutnya Yaitu Ada Metode Bekam Bekam Pada Pengobatan Tradisional Cina Ada Sepuluh Macam Yaitu Bekam Basah Bekam Kering Bekam Air Bekam Kombinasi Bekam Yang Ditahan Bekam Seluncur Bekam Gerak Bekam Obat Bekam Cepat Dan Bekam Jarum Nah Namun Secara Umum Bekam Dibagi Menjadi Dua Macam Bekam Kering Dan Bekam Basah Pendekatan Keduanya Sama Yaitu Menstimulasi Kulit Dengan Meletakan Mangkuk Yang Diberi Tekanan Negatif Pada Bekam Kering Dilakukan Pengekopan Kulit Yang Intak Sedangkan Pada Bekam Basah Dilakukan Terehan Kulit Dan Penarikan Darah Keluar Nah Ini Merupakan Gambar Dari Titik Bekam Pada Sebelah Kiri Yaitu Titik Bekam Akupuntur Dan Sebelah Panan Merupakan Gambar Titik Bekam Sunah Nah Nah Di Indonesia Yang Digunakan Yaitu Titik Meridian Akupuntur Dan Titik Bekam Nabi Yang Dibagi Menjadi Sepuluh Titik Nah Karena Artikel Jurnal Yang Saya Pakai Merupakan Studi Literatur Jadi Ini Merupakan Lampiran Dari Literatur Yang Telah Dibaca Dan Digunakan Oleh Penulis Yang pertama Ada Teori Pengobatan Cina Menurut Seksologi Medis Tradisional Cina Perempuan Mengeluarkan Yin Atau Chi Perempuan Dan Laki-laki Mengeluarkan Yang Atau Chi Laki-laki Yin Akan Menerima Yang Sementara Yang Akan Menerima Yin Jadi Saling Menerima Terapi Bekam Dapat Membuang Udara Dingin Kelembapan Dan Darah Yang Stagnan Khususnya Jika Dikombinasikan Dengan Terapi Akupuntur Nah Kerja Bekam Sebagai Analgesik Atau Antinyeri Adalah Dengan Menginduksi Perubahan Chi Atau Sumber Energi Su Defisiensi Darah Wei Defisiensi Energi Dan Konsep Lain Menurut Teori Pengobatan Cina Efek Utama Dari Bekam Sendiri Yaitu Memicu Presipitasi Aliran Darah Dan Chi Serta Membuang Stasis Darah Dan Sampah Tubuh Nah Disini Terdapat Teori Taibah Yaitu Mekanisme Bekam Kering Menurut Teori Taibah Mekanisme Kerja Efek Analgesik Bekam Pada Pengokopan Pertama Adalah Melalui Dilusi Zat Kimia Mediator Inflamasi Dan Zat Nasiseptif Tekanan Negatif Komp Pada Permukaan Kulit Akan Menyebabkan Kulit Terangkat Peningkatan Filtrasi Kapilar Dan Pengumpulan Cairan Interstisial Detensi Cairan Di Dalam Kulit Yang Terangkat Akan Menyebabkan Zat Kimia Mediator Inflamasi Dan Zat Nasiseptif Menjadi Terdirusi Sehingga Nyeri Akan Menurun Selanjutnya Itu Masih Teori Taibah Namun Mekanisme Bekam Basah Pada Bekam Basah Darah Dikeluarkan Untuk Mengeluarkan Toksin Penorehan Kulit Akan Meningkatkan Imunitas Dan Membuka Sawar Kulit Pembukaan Sawar Kulit Dan Darah Merah Tua Kemudian Meningkatkan Ekskresi Cairan Instertisial Yang Tercampur Dengan Sampah Menyaring Cairan Kapiler Yang Mengandung Sampah Larut Kemudian Melepaskan Opioid Engogen Lalu Meningkatkan Peran Sekretorik Kulit Dan Menyebabkan Darah Nampak Pada Tempat Torehan Nah Semua Hal Tersebut Pada Akhirnya Akan Mengembalikan Homeostasis Tubuh Sehingga Tubuh Kembali Seimbang Selanjutnya Ada Teori Hong Dan Gao Hong Melaporkan Bahwa Terapi Bekam Melalui Tekanan Negatif Pop Akan Menyebabkan Terjadinya Perubahan Spesifik Pada Struktur Jaringan Lokal Mekanisme Hong Hanya Terjadi Secara Parsial Yang Berhasil Menjelaskan Efek Terapi Bekam Kemudian Gao Menduga Bahwa Pelatakan Bekam Pada titik kulit Yang terpilih Akan Menghasilkan Hiperemia Atau Hemostasis Yang akan Menghasilkan Efek Terapetik Kemudian Efek Samping Dari Bekam Efek Samping Bekam Minimal Pinjauan Studi oleh Cao dan Kawan-kawan Yang termasuk Semua Studi Klinis Dilaporkan Tidak Ada Efek Samping Serius Yang dilaporkan Dalam Studi Tersebut Namun Pada Jurnal Lain Menyebutkan Bekam Memiliki Efek Samping Seperti Erythema Multiformal Herpes Simplex Anemia Pigmentasi Kulit Faktisial Paniculitis Defisiensi besi Dan Abses Epidural Servical Kesimpulannya Bekam 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 Merupakan Salah satu Pilihan Terapi Alternatif Untuk Kondisi Nyeri Beberapa Studi RCT Atau Randomized Control Trial Mendukung Tentang Pemakaian Bekam Sebagai Terapi Alternatif Untuk Menurunkan Nyeri Yang Menunjukkan Bahwa Bekam Memberikan Efek Menurunkan Nyeri Secara Signifikan Meskipun Studi RCT Telah Menunjukkan Efek Menguntungkan Bekam Dalam Menurunkan Nyeri Namun Mekanismenya Masih Belum Jelas Beberapa Teori Seperti Teori Taiba Teori Hong Dan Teori Gao Mencoba Menjelaskan Tentang Mekanisme Bekam Namun Masih Belum Menjelaskan Secara Keseluruhan Sehingga Masih Diperlukan Penelitian Lebih Lanjut Untuk Memperjelas Mekanisme Bekam Dalam Menurunkan Nyeri Ya Ini Merupakan Daftar Pustaka Yang Saya Pakai Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Lihat Ini Gak Kayak Lihat Orang Presentasi Lihat Kayak Orang Baca Berita Jadi Presenter Pas Ini Tadi Bukam Untuk Nyeri Iya Bukam Sebagai Untuk Alternatif Alternatif Apa Tadi Alternatif Nyeri Judul Judul Alternatif Untuk Nyeri Iya Oke Jadi nyeri itu Banyak ya Teman-teman Ini Kasusnya Kayak Siapa Tadi Masih apa Itu Bahas apa Itu Jadi Kalau nanti Teman-teman Nampilkan Ini Andai kata Ada Andai Andai Penelitian Sebagainya Kalau Cuma Untuk Nyeri Gini Pembahasannya Terlalu Luas Jadi Nanti Mbak Faza Menerangannya Macem-macem Tapi Kalau Nanti Nyeri Hanya Hanya Dibatasi Oh Nyeri Nyeri Ekstrimitas Kan enak Cuma Ngomong Ekstrimitas Doang Nyeri Neuropatik Kita Cuma Ngomong Mekanisme Neuropatik Tapi Kalau Udah Nyeri Seperti Ini Yaitu Tadi Pembahasannya Panjang Lebar Terus Belum Ketemu Mekanismenya Karena Memang Ujung-ujungnya Penelitiannya Harus Membutuhkan Riset-riset Lagi Yang Lebih Banyak Literatur Literatur Yang Lebih Banyak Itu Ya Mbak Faza Jadi Kalau Ini Kan Sanggup Dolanan Tapi Kalau Beneran Beneran Nanti Mbak Faza Dibantai Banyak Dosen Nanti Ditanya Nyeri Ini Mekanismenya Tadi Tidak Ketemu Nah Gitu Paling Cuman HSP70 Atau Apa Tadi IL IL Itu Terliukin Nama Indogren Dan Lain-lain Seman Itu Doang Mekanisme Itu Dari Dari Taibah Ya Bukan Dari Penelitian Terbaru Itu Taibah Sama Hock Dan Kuan Itu Jurnal Lama Itu Tidak Tau Itu Jurnal Tahun Berapa Jadi Nanti Teman-teman Kalau Mau Membuat Sebuah Karya Ilmiah Termasuk Termasuk Tesis Nanti Tesis Skripsi Ya Teman-teman Nanti Kalau Lanjut Ke S2 Dan Tesis Dan Resertasi Itu Tidak Boleh Lebih Dari Sepuluh Tahun Untuk Jurnal Yang Dijadikan Rujukan Jadi Jurnal Itu Nanti Kalau Sudah Sepuluh Tahun Expired Expired Dalam Artian Tidak Bisa Lagi Dijadikan Rujukan Resmi Paten Yang Yang Bener-bener Paten Itu Tidak Bisa Karena Harus Ada Jurnal Yang Lebih Mudah Lagi Di Bidang Yang Sama Di Bidang Yang Sama Bekam Nyeri Di Bidang Yang Penulisan Di Bikam Nyeri Ini Secara Umum Tidak Apa Sudah Bagus Ini Memang Yang Lebih Banyak Dipakai Oleh Seluruh Peneliti Peneliti Tentang Pekam Pasti Pakai Jurnalnya Si Taiba Hock Dan Kuan Itu Sudah Dimana Mana Walaupun BBI Sendiri PDBI Juga Itu Ini Jadikan Acuan Dasar Ya Wajar Tidak Apa-apa Mbak Faza Udah Bagus Keren Intinya Saya Melihat Seperti Nonton Siaran Televisi Bukan Seperti Mahasiswa Yang Presentasi Keren Keren Oke Bagus Terima Kasih Dokter Faza Atas Presentasinya Atas Siarannya Oke Sekarang Mas Isa Dawud Kemudian Terakhir Nanti Ke Mas Faras Langsung Dilanjut Tidak apa-apa Nanti Abis dari Mas Isa Dawud Dokter Isa Dawud Sama Dokter Faras Ya Nanti Langsung Nyambung Tidak Pasalah Karena Waktunya Sudah Mulai Sore Kasian Oke Silahkan Mas Isa Dawud Menggo Apakah Sudah terlihat Ya Oke Sudah terlihat Assalamualaikum Warah Ketua Pertatuh Sini Saya Musuh Sya Dawud Dengan Nium 0051 Ini Nogestrasikan Jurnalan Berjudul Mekanisme Bekam Sebagai Terapi Alternatif Dalam Menurunkan Ipervensi Yang Saya Bahas Yaitu Pendahuluan Isi Ringkasan Dan Kesimpulan Seperti Itu Next Yang Pertama Pendahuluan Sendiri Bekam Atau Alijamah Dikenal Sebagai Terapi Kesehatan Dalam Islam Alijamah Berasal Dari Kata Al-Hajj Yang Secara Literatur Berarti Menghisap Terapi Bekam Telah Ada Pada Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Bukti Banyaknya Hadis Yang Menghancurkan Untuk Melakukan Pengobatan Dalam Bekam Salah Satunya Hadis Autentik Rewet Bukhari Nomor 5294 Yang Berbunyi Terapi Pengobatan Itu Ada Tiga Cara Yang Pertama Berbekam Minum Madu Dan Dengan Menembalkan Besi Panas Sedangkan Aku Melarah Umatku Berobat Dengan Besi Panas Selanjutnya Menurut Menurut Syed Et al Tahun 2013 Dengan Membersihkan Darah Dan Celah Interfisial Dari Substansi Perbahaya Dan Peracun Bekam Basah White Capping Terbukti Secara Medis Memiliki Nelai Yang Menguntungkan Dalam Terapi Perbagai Penyakit Yang Memiliki Etiologi Dan Patogenesis Yang Berbeda Beda Di Antaranya Reumatoid Atritis Migren Vipromyalgia Selulitis Sindroma Karpal Turner Dan Hipertensi Saya Gini Hipertensinya Seperti itu Sampai saat ini Hipertensi Juga Masih Merupakan Tantangan Besar Di Indonesia Tidak Hipertensi Merupakan Kondisi Yang Sering Ditemukan Pada Pelayanan Kesehatan Yang Menurut Saya Baca Kemarin Itu 25% Dari Pasien Yang Di Pelayanan Kesehatan Itu Mengalami Hipertensi Hipertensi Sendiri Itu Peningkatan Tekanan Darah Sistolik Lebih Dari 140 Dan Tekanan Darah Sistolik Lebih Dari 90 Pada Dua Kali Pengukuran Dengan Selang Waktu 5 Menit Dalam Keadaan Cukup Istirahat Atau Tenang Hipertensi Sering Disebut Sebagai Silent Killer Mengapa? Karena Kejala Dapat Bervariasi Pada Masing Individu Dan Hampir Sama Dengan Kejala Penyakit Lainnya Jadi Kejala Itu Pasaran Seperti Itu Hanya Kejala Seperti Centum Perdebar Mudah Lelah Penglihatan Kabur Telinga Perdenging Atau Mimisan Seperti Itu Jadi Mirip Seperti Penyakit Lain Sehingga Tidak Tidak Hati-hati Kalau Terkena Ipetensi Jadi Isinya Menurut Teori Tebah Keindahan Terapi Bekam Datang Dari Fakta Bahwa Terapi Bekam Merupakan Terapi Pengeluaran Yang Memindahkan Plasma Darah Dan Cairan Tubuh Yang Tercampur Dengan Jajat Berbahaya Keluar Tubuh Prinsip Dari Terapi Bekam Mirip Seperti Fungsi Ekskresi Cari Ginjal Yang Dapat Melakukan Filtrasi Kapiler Kapiler Kulin Akan Tetapi Partikel Yang Terekskresi Melalui Ginjal Disaring Seperti Itu Melalui Ginjal Terbatas Pada Partikel Yang Hidrofilik Hidrofilik Itu Yang Tercampur Dengan Air Seperti Itu Seperti Minyak Dan Lemak Itu Tidak Terapi Bekam Dapat Mengeskresikan Material Yang Hidrofilik Maupun Hidrofobik Seperti Hidrofobik Ini Partikel Yang Tidak Senyawa Dengan Air Seperti Minyak Dan Lemak Seperti Terlanjut Dari Gambar Pertama Itu Bukan Merupakan Prosedur Ekstresi Pedah Minor Di mana Tekanan Negatif Kekuatan Hisap Seperti Gambar Satu Ini Menggunakan Kap Yang Membuat Kulit Terhisap Kedalamnya Karena Tekanan Negatif Ini Membuat Aju Filtrasi Kapiler Menuju Daerah Cuping Daerah Sedot Seperti Itu Peningkatan Filtrasi Kapiler Kulit Ini Akan Mengakibatkan Banyaknya Cairan Dan Cairan Berbahaya Yang Terfiltrasi Menumpuk Di Daerah Cuping Selain Itu Tekanan Negatif Ini Akan Mengumpulkan Cairan Limpe Dan Intervisial Di Daerah Cuping Substansi Kimia Mediator Inflamasi Dan Mediator Nyeri Akan Mengenangi Ujung-ujung Syarat Sensoris Di Daerah Cuping Itu Sehingga Menurunkan Rasa Nyeri Dari Cuping Penjelasannya Gambar Satu Tekanan Langkah Pertama Dari Pegam Tekanan Negatif Membuat Peningkatan Filtrasi Pada Ujung Kapiler Dan Menurunkan Absopsi Di Kapiler Vena Setelah Era Cuping Seperti Ini Jadi Saat Kita Cuping Itu Cacat Berbahaya Berkumpul Di Daerah Cuping Dan Karena Dan Memutus Adesi Jaringan Sehingga Rasanya Nyerinya Berkurang Seperti Selanjutnya Nah Gambar Kedua Ini Langkah Langkah Akhir Dari Langkah Pertama Semakin Banyak Cairan Dan Cacat Berbahaya Yang Terkumpul Oleh Pelingkatan Filtrasi Dan Permenu Absopsi Yang Menghasilkan Peningkatan Pemberjalan Plasma Darah Dan Cairan Interdisal Seperti Itu Di Karena Sedot Ini Cairan Intinya Itu Zat-zat Kotor Yang Terdapat Di Plasma Darah Berkumpul Di Daerah Cuping Seperti Itu Selanjutnya Langkah Dua Program Penusukan Pada Daerah Cuping Membuat Cairan Yang Terkumpul Mulai Keluar Bersama Dengan Plasma Darah Cidera Penusukan Pada Kapiler Menyebabkan Peningkatan Pembersihan Zat-zat Penyebab Penyakit Dari Plasma Darah Seperti Itu Sehingga Zat-zat Beracun Yang Terdapat Di Plasma Darah Itu Keluar Bersama Dengan Plasma Darah Yang Sudah Terkontaminasi Seperti Selanjutnya Langkah Langkah Terakhir Langkah Terakhir Pemulihan Jaringan Secara Fisiologis Setelah Zat-zat Bahaya Yang Dikeluarkan Persamaan Dengan Cairan Yang Terkumpul Pemulihan Jaringan Akan Terjadi Secara Fisiologis Yaitu Otomatis Seperti Itu Oleh Tubuh Cairan Intervisial Yang Baru Akan Terbentuk Dari Filtrasi Di Ujung Kapiler Arterial Dan Cairan Intervisial Yaitu Cairan Yang Terdapat Di Plasma Darah Seperti Itu Cairan Intervisial Yang Banyak Mengandung Cairan Terbahaya Kini Lebih Bersih Karena Setelah Dilakukan Cuping Dan Penusukan Tadi Cairan Intervisial Yang Banyak Mengandung Kotoran Itu Keluar Di Tempat Yang Kita Melakukan Penusukan Seperti Itu Jadi Lebih Bersih Di Plasma Darah Melalui Terapi Bekam Jadi Pada Penelitian Yang Dilakukan Oleh Farahman Sket Al 2012 Terapi Bekam Basah Terbukti Dapat Menurunkan Kadar Kolesterol Plasma Lalu Penelitian Niasari Metal 2007 Menjelaskan Bahwa Terapi Bekam Efektif Untuk Menurunkan Kadar LDL Plasma Apa LDL Itu Suatu Polesterol Bisa Dibilang Seperti Itu Pada Pembahasan Sebelumnya Juga Telah Dijelaskan Bahwa Terapi Bekam Dapat Mengekskresikan Bahan-bahan Hidrofilik Yang Ginjal Tidak Dapat Melakukan Jadi Tidak Ginjal Itu Tidak Bisa Mengkskresikan Semua Seperti Itu Tidak Jadi Ginjal Butuh Bantuan Kami Ini Salah Satu Bantuan Jika Menurut LCA 2013 Penusukan Saat Terapi Bekam Akan Meningkatkan Pelepasan Nitrat Oksida Apa Itu Nitrat Oksida Itu Bekerja Dengan Cara Melebarkan Pembuluh Darah Di Paru Sehingga Aliran Darah Itu Dari Paru Paru Bisa Lebih Lancar Karena Pertensi Kan Terdapat Jumbatan Sehingga Paru Paru Memompol Lebih Banyak Agar Jalannya Lancar Hingga Terjadi Hipertensi Dan Melebarkan Pembuluh Darah Agar Tidak Terjadi Macet Seperti Di Pembuluh Darah Untuk Ringkasannya Berdasarkan Pembahasan Di Bebas Bebas Dan Lemak Seperti Itu Pengeluaran Cairan Yang Berlebih Akan Menurunkan Aliran Darah Balik Ke Jantung Sehingga Akan Menurunkan Resistensi Perifer Resistensi Perifer Hambatan Aliran Darah Jadi Bisa Menurunkan Hambatan Dari Aliran Darah Yang Bermanfaat Dalam Menurunkan Tekanan Darah Seperti Itu Lalu Pengeluaran Berikan Bebas Maupun Lemak Akan Merunkan Terjadinya Disfungsi Endotel Sehingga Produksi Nitrat Oksida Tidak Akan Tergang Jadi Peredaran Dara Lancar Hal ini Juga akan Menurunkan Resistensi Perifer Sehingga Menurunkan Tekanan Darah Produksi Nitrat Oksida Akan Meningkat Saat Penusukan Pada Tahap Kedua Terapi Pekam Peningkatan Nitrat Oksida Akan Membuat Punggul Darah Vasodilatasi Itu Melebar Agar Menurunkan Resistensi Perifer Agar Pelong Seperti Itu Peredaran Darah Untuk Kesimpulannya Mekanisme Terapi Pekam Dapat Menurunkan Tekanan Darah Dengan Peningkatan Eksersi Cairan Tubuh Bersama Dengan Cacat Berbahaya Yang Terfiltrasi Dan Peningkatan Produksi Nitrat Oksida Jadi Mengeluarkan Cacat Yang Berbahaya Yang Tidak Dapat Difiltrasi Oleh Senjal Seperti Itu Dan Peningkatan Produksi Nitrat Oksida Oleh Penusukan Yang Dilakukan Pada Langkah Kedua Pada Pekam Nitrat Oksida Itu Pertujuan Untuk Meleparkan Pembuluh Darah Di Paru Paru Sehingga Aliran Udara Kedan Dari Paru Paru Itu Bisa Lebih Lancar Seperti Itu Sudah Sudah Bagus Berarti Ini Kaitannya Sama Pelebaran Pembuluh Darah Di Paru Paru Ya Mekanismenya Kalau Yang Tadi Siapa Yang Juga Hipertensi Ini Harusnya Kalau Sudah Ada Hipertensi Mas Isa Dawud Jangan Hipertensi Ganti Hiper Cuan Kayak Hiper Apa Gitu Gak 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 Pembahasannya Beda Tadi Secara Umum Ini Ada Mekanisme Untuk Pelebaran Pembuluh Darah Di Paru Paru Ya Dan Pembuluh Darah Apa Tadi Resistensi Kapiler Tadi Ada Resistensi Kapiler Oke Sudah Bagus Agak Grogi Kayaknya Mas Isa Dawud Nanya Sampai Ini Belajar Nanti Sidang Skripsi Mas Biar Grogi Oke Yang Terakhir Mas Faza Mas Faraz Silahkan Terima kasih Sama Sama Ya Jadi Saya Izin Share Scream Terlebih Dahulu Oke Apakah Sudah Terlihat Oke Sudah Oke Jadi Terima kasih Terhadap Penurunan Kadar Asam Laktat Dan Denyut Nadi Oke Ada Pendahuluan Detail eksperimen Dan Hasil Diskusi Kesimpulan Di Jadi Untuk Pendahulannya Jadi Olahraga Ini Kan Adalah Salah Satu Kegiatan Fisik Yang Dilakukan Oleh Hampir Seluruh Manusia Bahkan Di Zaman Dahulu Kunu Pun Sudah Ada Olahraga Seperti Itu Dan Jika Olahraga Ini Dilakukan Setelah Menerus Kita Tahu Bahwa Kita Memiliki Batas Dan Kita Pasti Kelelahan Dan Capek Itu Tadi Dan Kelelahan Ini Atau Berkurangnya Kinerja Otot Yang Dibarengi Rasa Lelah Ini Kan Yang Akhirnya Nantinya Menyebabkan Kita Menjadi Tubuh Ini Melakukan Respirasi Anaerobik Yang Akhirnya Akan Memproduksi Asam Laktat Seperti Itu Dan Dalam Penelitian Wilcher Etol Ini Disimpulkan Bahwa Efek Dari Masyaj Bisa Menurunkan Hingga 25% Kadar Asam Laktat Setelah 10 Menit Melakukan Kemudian Untuk Spot Masyajat Ini Sendiri Diharapkan Dapat Meningkatkan Berdayaan Darah Sehingga Nantinya Dapat Mempercepat Dari Penurunan Asam Laktat Kemudian Pada Masyarakat Umum Di Indonesia Spot Masyajat Sini Kan Dini Paling Ampuh Dalam Stimulasi Dari Penurunan Asam Laktat Pada Otot Spot Masyajat Itu Sendiri Adalah Pemijatan Pengurutan Dan Sebagainya Pada Bagian Tertentu Dengan Tangan Atau Alat Khusus Untuk Melancarkan Dari Peredaran Darah Sebagai Cara Pengobatan Atau Untuk Bisa Juga Sebagai Menghilangkan Rasa Lelah Untuk Bekam Sendiri Seperti yang Kita Tahui Ini adalah Teknik Terapi Pengobatan Dengan Jalan Membuang Darah Kotor Atau Sel Darah Yang Telah Usap Dari Dalam Tubuh Melalui Permukaan Kulit Dengan Sayatan Pisau Atau Jorm Steril Itu Kalau Yang Bekam Basah Jadi Bekam Atau Kapping Ini Berarti Perlepasan Darah Kotor Jika Dikutip Dari Jurnalnya Ditemukan Penelitian Bahwa Ada Pengaruh Yang Baik Terhadap Penyembuhan Sakit Pada Bagian Leher Dan Juga Ini Ada Hasil Riset Dari Muhammad Amin Saifu Ini Darah Yang Terdapat Pada Bekam Mengandung 1 Per 10 Kada Relukasi Bada Darah Itu Menunjukkan Bahwa Ketika Dilakukan Bekam Dan Meskipun Ada Penurunan Darah Itu Nantinya Berarti Tidak Berpengaruh Pada Unsur Kekebalan Tubuh Atau Imunitas Tubuh Nantinya Ini Melindungi Dan Menguatkan Dari Unsur Kekebalan Dan Juga Bekam Ini Bisa Membuang Sel Darah Merah Yang Tidak Aktif Lagi Kemudian Asam Laktat Beserta Toksin Yang Ada Dalam Darah Bisa Dikeluarkan Dengan Sangat Baik Sehingga Nanti Ketika Bekam Darah Menjadi Bersih Untuk Detail Eksperimen Pendidikan Ini Jenis Kuantitatif Dengan Metode Kuasi Eksperimen Atau Eksperimen Semu Dan Ancangan Pendidikan Menggunakan Random Sampling Sample Pendidikan Ada Mas Is Putra Aktif Jurusan Pendidikan Angkatan 2015 930 Orang Seperti Yang Di Tabel Ini Ada T1 T2 Kemudian Untuk Yang Perlakuannya Nanti Ada Di T1 T Ya Yang Bawahnya Ada Tiga Nya Itu Yang Post Setelah Perlakuan Seperti Itu Dan Hasil Diskusi Disini Menggunakan Uji P Perpasangan Kadar Asam Laktat Dari Tabel Tabel Ini Berdasarkan Tabel Yang Ada Itu Ditemukan Nilainya P Kurang Dari Nilai Signifikansinya P Kurang Dari 0,05 Yang Menyimpulkan Bahwa Hasil Dari Uji Perpasangan Kelompok Spot Masyat Setelah Bekam Dan Kelompok Kontrol Ini Terhadap Kadar Asam Laktat Terdapat Perbedaan Yang Bermakna Kemudian Yang Satunya Yaitu Jika Perpasangan Denyut Nadi Ini Sama Sama Seperti Tadi Tetapi Ini Untuk Yang Denyut Nadinya Juga Terdapat Perbedaan Yang Bermakna Kemudian Dilakukan Analisi Uji ANOVA Dan Juga Hasil Uji LSD Atau List List Setelah Seperti Itu Jadi Dari Data Main Difference Atau Ini Itu Dilihat Bahwa Kelompok Satu Lebih Optimal Dalam Menurunkan Kadar Asam Laktat Jadi Dilihat Dari Main Difference Yang Sini Ada Negatif Dan Positif Dan Sini Lebih Lebih Optimal Untuk Nilai Dari Main Difference Diference Dengan Demikian Spot Masjad Dapat Menurunkan Kadar Asam Laktat Secara Optimal Jika Dilihat Dari Hasil Datanya Kemudian Yang Kelompok Hasil Uji LSD Denjut Nadi Kelompok Dua Yang Lebih Optimal Dalam Menurunkan Dijud Nadi Daripada Kelompok Lainnya Sehingga Begam Ini Dapat Menurunkan Dijud Nadi Secara Optimal Seperti Itu Daripada Spot Masjad Untuk Kesimpulannya Jadi Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Antara Spot Masjad Dan Terapi Begam Terhadap Penurunan Kadar Asam Laktat Dan Dijud Nadi Pada Masjid Putra Jurusan Bankat 2015 UM Untuk Sarannya Dalam Menurunkan Kadar Asam Latat Dan Dijud Nadi Setelah Melakukan Aktivitas Olahraga Perlu Diberhatikan Lagi Kemudian Perlu Diadakannya Penelit Penelit Lebih Lanjut Agar Kedepannya Dapat Mengunculkan Kerajaan Eksperimen Yang Lebih Meluas Dan Bagi Penelit Selanjutnya Penelit Ini Dapat Dijadikan Sebagai Bahan Masukan Ataupun Perbandingan Misalnya Peneliti Ingin Mengangkat Masalah Yang Sejenis Ini Daftar Pustakanya Oke Nah Ini Sedikit Review Untuk Mas Dokter Muhammad Isa Dawud Dan Dokter Faras Kalau Yang Pertama Tadi Mas Isa Dawud Itu Saya Baru Ingat Jadi Saya Saya Review Sedikit Tadi Kan Bawa Hadis Nah Kalau Bawa Hadis Nanti Apalagi Lulusati Uwin Itu Mbok Yuk Arabe Dicatum Nosisan Tuh ya Jadi Keren Gitu Jadi Jangan Jangan Langsung Ke Artinya Tadi Kan Bawakan Hadis Tentang Pengobatan Apa Ada Tiga Macam Pengobatan Ya Itu Arabnya Ditampilin Nanti Kalau Saat Presentasi Presentasi Suatu Saat Diundang Mengisi Dan Sebagainya Itu Tampilin Arabnya Ya Kesembuhan Itu Ada Tiga Hal Ya Syarbatil Asal Minumadu Wasyartotil Mihjam Sayatan Alat Bekam Wakai Yatin Binarin Sundutan Besi Panas Wa Anaan Ha Umati Anil Kay Tetapi Aku Melarang Dari Umatku Untuk Melakukan Kay Atau Sundutan Api Panas Begitu Ya Itu Sedikit Saran Masukkan Dari Saya Karena Ini Kan Lulusannya Uwin Ya Kan Nah Itu loh Ya Kalau Lulusannya Dari UI Bukan Ada N-nya Uwin Berbasisnya Islam Kalau UI Tidak Tidak Perlu Pakai Teks Arab Tidak Masalah Jadi Apa Ya Brand Kita Itu Dapet Pantes Lulusan Uwin Nah Berikutnya Untuk Yang Mas Faras Ini Spot Mesik Dan Bekam Tadi Saya Ada Yang Menarik Perhatian Ini Judulnya Apa Tadi Mas Faras Pengaruh Sport Masaj Dan Terapi Bekam Terhadap Penurunan Asam Laktat Dan Denyut Nadi Berarti Ini Untuk Relaksasi Ya Bekam Untuk Relaksasi Ya Karena Penurunan Asam Laktat Kemudian Penurunan Denyut Nadi Ini Kalau Ditinjau Dari Tradisional Medisin Orang Habis Ini Kan Orang Habis Olahraga Ya Ceritanya Ya Kemudian Orang Yang Capek Bekerja Dan Sebagainya Kemudian Direleksasi Menggunakan Spot Massage Ya Relaksasi Otot Ya Kemudian Dan Kam 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 Basah Kalau Ini Urusannya Sama Asam Laktat Kemudian Ada Juga Urusannya Sama Denyut Nadi Ini Tadi Pembahasannya Di Pakai Sekala Penelitian Ini SPSS Dan Lain Lain Itu Tadi Jadi Tidak Masuk Ke Mekanisme Pendulian Asam Matat Ya Tapi Sudah Bagus Kalau Diterjual Medisin Itu Nanti Ada Penambahan Sedikit Yang Yang Nyambung Dengan Pembahasan Ini Ya Saat Orang Itu Melakukan Olahraga Atau Seseorang Itu Melakukan Sebuah Aktifitas Yang Berat Itu Kondisi Tubuh Kan Ada Pembakaran Nah Pembakaran Metabolisme Tubuh Itu Kalau Di Tradisional Medisin Itu Kita Mengalami Yang Namanya Excess Di Yang Tubuh Panas Pada Tubuh Jadi Sindrom Panas Pada Orang Tersebut Sehingga Kalau Sindromnya Panas Pada Seseorang Itu Nadinya Pasti Cepat Jadi Ciri 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 Orang Yang Sindrom Panas Selain Lidahnya Merah Dia Juga Nadinya Cepat Itu Salah Satu Ciri Cirinya Ya Salah Satu Ciri Cirinya Itu Nadinya Cepat Itu Sindromnya Panas Itu Pas Banget Dengan Bekam Basah Kalau Untuk Ini Masuk Korelasinya Juga Sama Yang Tadi Disampaikan Oleh Siapa Teman Kita Yang Untuk Bekam Itu Sangat Signifikan Mengurangi Suhu Tubuh Ya Nah Jadi Suhu Tubuh Yang Tadinya Panas Menjadi Adem Nah Sama Ini Sindrom Panas Di Bekam Basah Menjadi Denyut Nadinya Normal Sehingga Kembali Ke Sindrom Yang Sehat Yin Yang Seimbang Ya Itu Kalau Dari Seki Tradisional Medisin Di Ilmu Wenbingse Namanya Penyakit Penyakit Panas Nah Ini Masuk Ya Jadi Sinkron Banget Dengan Yang Disampaikan Oleh Mas Faza Ya Karena Kita Ngomongnya Komplementer Berarti Juga Menjeratkan Dari Dua Sudut Pandang Baik Secara Konvensional Maupun Secara Tradisional Medisin Plus Karena Ini Dari UIN Juga Dengan Hadis Al-Quran Al-Karin Dan Fatwa-fatwa Para ulama Yang Bergenci Di dalam Bidang Kesehatan Dulunya Ini Alhamdulillah Keren Banget Saya Seneng Banget Dengan Kehadiran Teman-teman Seperti Ini Ini Nilainya 100 Semua Terima 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 Terima